Coba lihat Irwanda ada. Belakangnya benar nggak? Benar-benar. Siap, makasih. Untung tadi dilihat ya. Oke, mestinya udah pada masuk. Gimana kabarnya? Bang Dion, Pak Aksan. Udah mulai dingin di sana? Udah, udah mulai hujan. Udah mulai. Jepang gimana? Masih panas. Sini hari ini panas ya. Wih, masik ya. Ini yang lain di Jakarta ya? Pak Aksan di Jakarta? Jakarta. Masih PSBB, Pak Aksan ya? Lagi hujan ya? Pagi hujan, malam panas gitu. Oh gitu. Aneh di sini. Eko dimana sekarang? Saya di Bandung, Pak. Bandung? Masih di Bandung. Dingin di sana sekarang? Ya, malam. Kalau malam dingin ya. Mulai masuk musim hujan. Ya, Mas. Ntar lagi musim hujan. Kata ada 3-4 hari ini hujan, terus... Nggak yang banjir kan ya? Ada banjir ya, Pak ya? Ada sempat. Nyaris. Sempat ada genangan minggu kemarin ya. Cuma hujan sebentar lah. Memang dari bogornya lagi tinggi waktu itu ya. Jadi... Oh, terima kasih. Ini yang ngedaftar 250 loh. 50 plus 50 anggota, anggota IMPAT yang langsung masuk. Jadi mereka udah karena anggota jadi langsung masuk. Nah, yang 250 itu daftar. Dan mereka mungkin ngasih juga sama yang lain gitu. Karena kan link-nya kan dikasih. Tapi Eko jadi co-host kan? Ya, jadi co-host, Pak. Kalau ada yang ribut gitu. Kalau ada yang ribut gitu. Nggak, biasanya mereka... Kalau dari tata cara itu, udah yang diimpat, biasanya mereka harus tulis chat dulu. Dari chat dulu ya? Iya. Jadi dibaca di chat, baru Eko bacain. Nah, kalau misalnya ada follow-up question, mereka boleh nanya gitu. Di aktifkan. Oke. 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 Coba tes share screen ya. Pak Irwanda coba tes share screen ya. Pak Irwanda udah tadi. Udah? Jadi saya. Ini saya bisa nggak ya? Coba dengar aja. Multiple. One participant at the time ya. Only host. Oke. Aduh, kok nggak bisa? Oke. Oke. Yang ngasih izin siapa nih, Eko? Saya harusnya. Saya termasuk. Karena saya co-host kan. Jadi itu udah saya klik multiple loh. Kalau co-host harusnya sudah bisa sih langsung ya. Iya. Saya co-host. Saya kliknya yang mana nih? One participant can share or? Nggak, multiple pak. Multiple terus? Udah? Udah. Langsung share aja pak. Yang klik yang panah hijau itu. Oke. Oke. Bisa lihat ya? Oke, bisa pak. Bisa pak. Oke. Oke. Saya sekarang stop share. Oke. Mungkin pak Aksan. Pak Aksan. Bisa dicoba pak. Oke. Oke. Oke ya? Oke ya. Oke, siap. Empat menit lagi ya? Iya. di UK jam berapa sekarang? Siang jam 2. Jam 2 ya? Iya. Jepang agak malam ya? Ini jam 10 ini. Saya jam 12. Kenapa gak dibuat jam 6, Pak Dion? Jadi tidak di jam 6 di Jepang. Oh, enggak. Ini aturannya yang bikin IMPAT. Saya emang yang ikut panitia aja. Jadi mereka bikin slotnya itu setiap Sabtu jam 8 malam. Iya, 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 iya. Cuma lumayan buat Jepang atau lebih ke timur gitu ya? Paling timur Jepang kayaknya. Kalau Amerika dia... Unduh. Unduh. Dia jadi pagi ya? Pagi. Kalau di Indonesia, wilayah timur saya kan sudah jam 10 ya? Ya, sama dengan Jepang. Sama dengan Jepang. Jadi selesainya jam 12. Udah diadmit yang lain ya? Udah pada masuk ya? Dari... Udah puluh masuk? Berarti kita ngomong ini kedengeran ya? Iya. Udah deh. Yuk. Iya. 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 Terima kasih. Tinggal kurang dari satu menit. Bapak bisa dimulai aja Pak, udah live juga kok di Youtube. Udah live ya videonya? Iya sudah. Oke, kita mulai saja ya berarti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di I4 Series. Perkenalkan nama saya Eko Yunyarsa. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti dan juga structural engineer di PT Adia Widia Jasa. Pada malam hari ini saya akan memandu acara ini. Acara ini diadakan oleh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi ini adalah lecture seri kedua dari kluster geografi, kemudian transportation, build engineering, dan infrastruktur. Nah pada malam hari ini kita sudah ada tiga pembicara. saya sapa dulu. Pembicara pertama ada Pak Irwanda Lauri. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam Pak Eko. Selamat malam semuanya rekan-rekan di Indonesia. Selamat siang ya. Jam sepuluh malam Pak di sana ya. Jam sepuluh malam ini ya. Jam sepuluh malam. Oke, kemudian ada pembicara ketiga Pak Aksan Kawanda. Selamat malam Pak. Selamat malam Eko. Selamat malam semuanya. Oke. Baik. Jadi nanti ada tiga pembicara gitu ya. Masing-masing pembicara nanti diberi kesempatan untuk memaparkan materinya lebih keluang selama 30 menit. Kemudian nanti dilanjutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Nanti di akhir sesi baru kita lakukan sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini bisa dilakukan di dua ini ya. Ada di Zoom, via Zoom. Jadi bisa di chat Zoom nanti. Kemudian bagi teman-teman yang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube bisa menulis komentar atau pertanyaan di Zoom chat YouTube. Baik, langsung saja. Untuk pembicara pertama adalah Pak Irwanda Lawri. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, saya akan membacakan sisi beliau terlebih dahulu. Oke, pembicara pertama adalah Dr. Irwanda Lawri. Beliau adalah associate professor of civil engineering di University of Warage, United Kingdom. Beliau menyelesaikan bachelor di ITB, kemudian master di Jerman, kemudian untuk PhD-nya di Swiss. kemudian bidang riset beliau, structural health monitoring, kemudian ada measurement system design, dan signal processing. Oke, Pak Irwanda Lawri, waktu kami persilakan, Pak. Irwanda masih di-mute suaranya. Oh, masih di-mute ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih juga rekan-rekan semuanya. Juga untuk IMPAT terutama atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya mulai, sepertinya saya ingin menyampaikan kalau hari ini, meskipun judulnya lecture series ya, tapi buat saya, saya punya dua misi hari ini. Yang pertama, tentunya saya ingin sharing ya, kegiatan riset yang saya dan tim saya lakukan. Tapi ada misi kedua yang lebih penting lagi buat saya, yaitu saya sebenarnya ada hasrat atau keinginan yang besar sekali untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan dan teman-teman yang ada di Indonesia untuk lebih luas lagi bekerja sama dengan teman-teman di Indonesia. Jadi harapannya, semoga setelah sesi ini akan ada timbul kerjasama-kerjasama baru dari saya dan tim saya di Warwick dengan rekan-rekan semuanya di Indonesia. Dari topik sharing saya hari ini, Introduction to SHM, Soctual Health Monitoring. Sebenarnya ketika pertama kali diundang, saya pikir hari ini akan ada tiga pembicara dan mungkin akan baik kalau saya sebagai pembicara pertama untuk membuka ya, memperkenalkan bidang ini, Structural Health Monitoring, yang kemudian nanti akan lebih dalam lagi dibahas oleh rekan-rekan saya di sesi-sesi berikutnya. Jadi saya mulai saja. Sebelumnya, sedikit tentang saya. Saya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tumbuh besar di Papua, kemudian S1 seperti disampaikan di TB, kemudian berangkat di Jerman, dan akhirnya sampai ke Warwick University. Dan saya juga ingin menyampaikan, ada slide tentang Warwick. Kenapa? Karena buat saya pribadi pun, sebelum sampai akhirnya ke Warwick, saya tuh nggak tahu sebenarnya Warwick itu di mana sih. Kalau di UK kan kita kalau nama kota seperti Nottingham, Manchester, atau London kan jelas ya. Kalau Warwick sendiri kita nggak tahu di mana. Nah, Warwick itu terletak di tengah-tengah. UK, di tengah-tengah Inggris, hanya satu jam dari London dan 20 menit dari Birmingham. Dan secara ranking pun sebenarnya tidak cukup baik ya Warwick di dunia. Nah, dan di Warwick sendiri saat ini saya bekerja atau memimpin sebuah tim kecil saya dengan beberapa PhD student. Saat ini ada lima PhD student mengerjakan studi di bidang-bidang yang berbeda-beda ya. Ada yang terkait, erat sekai dengan SHM, ada yang tentang metodologi, gempa, AI, dan lain sebagainya. Ini slide favorit saya untuk audiens yang cukup general sebenarnya ya, yang non-sifil engineering terutama. Jadi terkadang kita suka lupa ya, bahwa yang dikerjakan oleh kami-kami yang di teknik sipil ini sangat besar peran dan kontribusinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Misalnya energi, air, transportasi, itu semua tidak akan ada tanpa para ahli atau para inginir di bidang teknik sipil. Dan di UK sendiri, investasi yang digontorkan tiap periode atau tiap periode perencanaan itu cukup besar. Misalnya, dari sisi infrastruktur secara keseluruhan, untuk transportasi saja bisa sampai 84 triliun pound sterling ya, dana yang cukup besar untuk UK. Tentu saja ini sampai 2021, belum keluar yang baru dan ya, bisa kita bayangkan dengan adanya pandemi COVID akan berubah ke depannya. Tapi selalu infrastruktur dan di sini yang kita lihat berwarna ungu ini, transportasi mendapatkan porsi yang cukup besar di UK. Dan tentu saja tantangan yang kita alami dari sisi infrastruktur di tiap negara itu berbeda-beda ya. Di UK sendiri, kebanyakan atau seringnya pada umumnya tantangan yang terutama adalah aging infrastruktur atau infrastruktur yang cukup tua. Misalnya, kalau yang pernah ke London, ada Tower Bridge di London, itu cukup tua, jembatan itu salah satu yang tertua di Inggris, di UK ini, dan ada ratusan ribu jembatan-jembatan lain yang umurnya sudah sangat lanjut. Bahkan kalau kita ke underground di London, itu usianya sudah lebih dari 100 tahun. Sebenarnya kalau bisa dibayangkan, ngeri-ngeri sedap ya, sebenarnya kita masuk ke dalam terowongan yang usianya sudah di atas 100 tahun, terlebih dengan bangunan dan infrastruktur yang banyak di atasnya. Jadi ada kebutuhan untuk memastikan kondisi dan integritas dari infrastruktur-infrastruktur tersebut. Nah, kalau di Amerika sendiri, sekedar highlight, ASE atau American Society of Civil Engineers itu setiap 4 tahun sekali, kalau tidak salah, mengeluarkan semacam review terhadap infrastruktur yang ada di negaranya. Dan untuk 2017, yang terakhir, kayaknya tahun ini belum keluar, atau mungkin akan keluar tahun ini atau tahun depan. Kalau yang sebelumnya, tahun 2017 ini, grade-nya yang diberikan adalah D, untuk keseluruhan infrastruktur. Dan kalau kita lihat terhadap jembatan, jembatan yang diberikan adalah C. Jadi di Amerika sendiri, setelah berdasarkan infeksi dan evaluasi struktur jembatan, ada kurang lebih 9% atau 9-10% jembatan yang dianggap strukturally deficient atau kurang layak. Dan ini jumlahnya cukup besar. Kalau dijumlahkan, ada 50 ribuan lebih jembatan dalam kondisi yang tidak cukup baik, seperti ini di Amerika. Kalau kita bayangkan, apakah ada di UK data seperti ini, jawabannya mungkin ada, karena pasti dilakukan inspeksi dan maintenance, cuma apapun alasannya, mungkin alasannya politik atau apapun, tidak dipublish kalau di UK, setahu saya. Dan kalau bertanya apakah di Indonesia ada data sepertinya atau tidak, ya sepanjang sepengetahuan saya, kalaupun ada datanya, kita juga tidak publis, tidak seperti Amerika. Di US datanya dipublish, grade-nya sedangkan kodi kita tidak ada. Dengan alasan-alasan tertentu, pastinya. Nah, beberapa jembatan atau case study yang termasuk memotivasi bidang study ini adalah, misalnya, tahun 2000-an kemarin, I-35W Bridge di US, dan juga ada Minim Bridge di UK yang cukup baru, tapi ada bermasalah dengan vibrasinya, dan tahun 2011, kalau tidak salah, jembatan kertanegara di Kalimantan, tentunya itu memulai kegiatan monitoring bridge di Indonesia saat itu. dan juga tahun 2018 kemarin ada jembatan yang rubuh di Itali, di Genoa, dan yang di Taiwan juga tahun lalu, dan kembali di Itali tahun ini. Jadi ada, kalau kita berbicara tentang jembatan, ada kasus-kasus di mana yang cukup ekstrim, di mana jembatan ini bisa kolaps. Nah, di Indonesia sendiri, apa sih tantangannya? Kalau kita lihat video di sebelah kiri, itu adalah gempa beberapa belas tahun, kalau tidak salah, tahun 2001-2011, kalau tidak salah. Dan terlihat jelas, ring of fire, begitu banyak gempa. Jadi tantangan yang dihadapi oleh negara kita, ya mungkin cukup berbeda, meskipun strukturnya belum terlalu tua, tapi dari beban, disaster, dan lain-lain, seperti gempa dan tsunami, kita cukup mempunyai tantangan yang lebih dibandingkan negara-negara lain. Dan makanya saya menarik sekali, senang sekali setelah saya nanti pembicara berikutnya, abang saya atau kakak kelas saya, Prof. Dion, akan menyampaikan pengalaman di Jepang, yang saya sendiri pun penasaran bagaimana di Jepang melihat ini. Karena kurang lebih dari sisi gempa dan tsunami, Indonesia dan Jepang ada kemiripan. Jadi struktural health monitoring, apa sih SHM itu? Secara langsung bisa dikatakan seperti ini, misalnya ada informasi nomor telepon di samping struktur. Kalau ada orang yang lewat, oh ada sesuatu, kita bisa langsung menghubungi. Ini bentuk monitoring sebenarnya. Dan contoh lain yang suka saya tampilkan adalah melalui Facebook misalnya. Ini itu tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2014 atau berapa? Saya cukup lupa. Beberapa tahun yang lalu, pembangunan flyover di Ciamplas, Bandung. Jadi saat itu, pile cap ini, ada seorang insinyur teknik sipil lewat dan melihat, oh ini bermasalah nih, pile capnya kayaknya ada yang nggak benar. Terus dilaporkan melalui Facebook, sampai ke wali kota saat itu, Pak Hidwan Kamil, dan kemudian ditindak lanjuti. Jadi sebenarnya itu bentuk monitoring, monitoring infrastruktur. Cuma ya, kita tidak bisa mengharapkan misalnya ada ada satu ekspert teknik sipil yang berdiri di samping infrastruktur kita 24-7. Setiap saat. Kan itu cukup tidak mungkin ya. Jadi kita perlu bantuan-bantuan lain sehingga infrastruktur kita bisa dimonitor secara continuous dengan baik. Dan tentunya ini juga bukan yang pertama kali dipikirkan oleh manusia atau human race saat-saat ini. Di tahun-tahun sebelumnya, misalnya sensor pertama kali, salah satu yang pertama kali di Cina, seismometer untuk gempa misalnya, cukup sederhana dari port, ini gambar replikanya. Jadi begitu gempa, nanti bola dari mulut naga itu jatuh, bisa ditentukan magnitude, dan arah propagation gempanya. Atau nilometer di sungai Nil, saat zaman dulu. Tentunya sekarang sudah berbeda ya. Kemajuan teknologi sangat advance, nanti akan bisa dilihat di, again, di pembicara-pembicara berikutnya, bahwa hari ini kita mau ngukur apa aja hampir bisa sebenarnya. Mengukur strain, deformation, vibration, apapun, dengan kemajuan teknologi oleh rakan-rakan kita di teknik elektro, fisik, dan lain-lain, cukup membantu. Jadi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, PR besarnya di kita-kita di teknik sipil. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kemampuan di, untuk lebih baik lagi, maintenance dan menjaga integritas struktur-struktur kita. Karena ya, kalau misalnya orang komputer sains dikasih data, mereka bisa mengolah data. Tapi bagaimana mengartikan itu, menginterpretasi data, ditansfer ke struktur, nah itu kita butuh orang teknik sipil. Orang kita-kita semua yang bergelut di bidang teknik sipil ini. Nah jadi, contoh misalnya di Indonesia, Jembatan Suramadu, begitu banyak sensor yang dipasang di Jembatan Suramadu, kalau tidak salah ada 400 lebih ya, sensor mau dari rotasi, angin, kecepatan, tegangan kabel, dan lain sebagainya. Vibrasi, accelerometer, dan segala macam ya, ada semua. Ya, ada kurang lebih sensor. Ini segala gambar dan sensor placement ya, yang di Jembatan Suramadu tersebut. Ini juga data, kita plot cable force, atau tegangan kabel dengan temperatur, kita bisa lihat ada korelasi antara temperatur dan tegangannya, yang tentu saya sesuai ekspektasi ya. Dan, kalaupun kita berpikir, akhirnya, oh yaudah, kalau sensornya sudah ada, itu sudah diemploy, apa, ditaruh, dipasang di infrastruktur, berarti semua masalahnya selesai dong. Berarti enggak ada apa-apa lagi. Seolah semua beres. Nah, ini kan yang ada di gambaran kepala kebanyakan pada umumnya ya, dari sisi user dan lain-lain, bahwa kita harapannya ada event seperti ini, misalnya time series, enggak ada apa-apa datar, tiba-tiba begitu ada kerusakan, oh ada sinyal yang melebihi threshold misalnya. Sayangnya, di lapangan tidak seperti itu. Karena apapun yang kita ukur, misalnya deformasi atau respon infrastruktur itu, itu merupakan gabungan dari berbagai macam sumber excitation ya, atau loading misalnya. Bisa dari temperatur, bisa dari angin, bisa dari traffic, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang, kalau ada spike di data kita misalnya, kadang-kadang kita berpikir, oh ini apakah hanya anomali dari loadingnya kah, dari temperatur, environmental, atau benar dari kerusakan, itu tantangan tersendiri. Jadi ada tantangan bahwa ada combinatorial effects ya, gabungan dari berbagai macam excitation, itu satu. Yang kedua, yang sehingga saya sampaikan, kebanyakan kita engineer, kalau kita melihat, misalnya finite element modeling ya, yang begitu cantik, bentuknya bagus, dan warna-warni, seolah-olah itu representasi yang real dari infrastruktur kita, terkadang kita lupa bahwa, atau kebaikan orang lupa, bahwa model terbaik dari struktur ya adalah struktur itu sendiri. Dan semua model secanggih apapun, yaitu mau tidak mau ada constraint dari modelingnya, ada uncertainty, dan juga bahkan measurement sendiri ada uncertainty-nya. Jadi itu juga merupakan tantangan kedua. Jadi semua bisa dilakukan, cuma bagaimana kita menarik informasi yang meaningful buat kita untuk mengevaluasi kondisi struktur dari data-data yang bisa kita peroleh. Nah ini sekedar contoh, misalnya data strain dari jembatan, di mana ada damage, garis lurus ini adalah kerusakan, yang tersamarkan akibat variasi dari loading dan suhu. Ini hanya loading dan suhu. Jadi harus, bukan harus, atau di case study ini dilakukan semacam data analysis, atau semacam sedikit signal processing, untuk bisa menge-emphasis perbedaan antara sebelum dan sesudah kerusakan. Jadi tidak se-streat forward itu, kalau kita pasang sensor, data langsung kelihatan. Ya kebanyakan tidak seperti itu. Mungkin ada kejadian-kejadian khusus yang bisa seperti itu. Nah, kalau saya sendiri mengklasifikasi metoda yang untuk di bidang SHM, banyak sekali ya. Banyak sekali metoda yang ada. Jadi, para researcher dan peneliti berlomba-lomba mengembangkan. Saya mengklasifikasinya berdasarkan tiga. Misalnya, kriteria pertama, model free atau model base. Model free atau model base itu misalnya menggunakan numerical modeling atau finite element modeling, physical modeling, physics-based model, dengan informasi geometri dan material properties misalnya, untuk membuat model itu model base. Kalau model free, kita tidak peduli dengan geometrinya, dengan material properties-nya, strukturnya apa, kita tidak peduli, yang penting kita punya datanya. Kita punya datanya, kita bisa melakukan signal processing atau data analytics untuk mendetect anomalinya. Dari sisi excitation, kita bisa milah apakah static atau dynamic. Dan juga dari monitoringnya, apakah itu periodic monitoring atau continuous. Jadi, banyak ya. Banyak variasi. Pada umumnya, kebanyakan orang itu akan bergerak di seperti ini, dynamic dan model base untuk continuous monitoring biasanya. Untuk struktur ya, terutama jembatan. Nah, ini contoh misalnya untuk Suramadu. Salah satu yang sangat umum digunakan adalah metode monitoring menggunakan natural frequency dari struktur tersebut. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan natural frequency. Mau E, FFT, SSI, dan apapun. Tapi intinya, misalnya yang paling mudah dengan Fourier transform, kita transform dari time domain, data, misalnya, y-axis-nya adalah percepatan, kemudian horizontal access-nya adalah waktu misalnya. Nah, ini kita ubah horizontal access-nya menjadi frekuensi. Atau kita ubah ke time domain. Kenapa natural frequency? Natural frequency ini cukup unik. Kenapa unik? Karena misalnya suara saya ya. Suara saya berbeda dengan suara Pak Eko atau Prof. Dion atau Prof. Aksan karena properties dynamic dari vocal cord saya. Ini adalah existing properties dari semua objek yang ada di dunia. Punya natural frequency tersebut. Begitu juga jembatan. Nah, kalau saya sakit misalnya, radang tenggorokan, suara saya akan berubah. Entah jadi lower pitch atau higher pitch misalnya. Karena properties-nya berubah. Kita harapannya begitu juga dengan jembatan. Jadi, kalau jembatan ada kerusakan, damage, atau apapun, anomali, ekspektasinya adalah bahwa natural frequency juga akan berubah. Seperti itu ya. Dan keuntungan yang kedua adalah natural frequency ini ketergantungannya terhadap beban cukup rendah. Sebelumnya, saya menyatakan bahwa kadang-kadang spek di data itu bisa beban yang eksesif, berlebihan, atau apa bisa menyebabkan data kita loncat atau berubah-ubah. Jadi, kita sulit membedakan. Nah, natural frequency ini ya ada pengaruh beban tapi tidak tidak sedirect itu. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau ada teman-teman yang bermain gitar misalnya, gitar itu kan sebenarnya mirip suspension bridge ya, senarnya itu. Jadi, senarnya itu punya natural frequency sendiri, nadanya misalnya E. Nadanya E. Jadi, selama kita tidak ubah pre-stress condition atau tegangan dari senar itu, nadanya akan tetap E. Mau sekencang apapun load yang diberikan, dipetiknya sekeras apapun itu akan menjadi E. Kecuali ada kerusakan atau tegangannya diubah. Itu bisa jadi F atau jadi D. Nah, itu tergantung ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini hanya berikutnya saya hanya akan memberikan contoh ya. Harapannya mudah-mudahan timingnya tidak terlalu lama. Jadi, ini beberapa pekerjaan yang telah kita lakukan. Ini waktu di Swiss, sesuatu jembatan. kita mengembangkan metoda di mana kita bisa lebih sensitif terhadap kerusakan, kerusakan jembatannya. Dan kemudian, ini salah satu PhD student saya yang sudah lurus, menggunakan temperatur sebagai load. Terkadang untuk jembatan itu, testing terbaik sebenarnya load test ya. Di mana kita tahu load, exactly load-nya itu berapa. Dan kita bisa mengukur responnya berapa. hanya saja untuk load test mau tidak mau kita harus menutup traffic. Menutup traffic untuk beberapa waktu tertentu. Bisa sehari, bisa dua hari, atau bisa lebih singkat. Ya, tentu saja menutup traffic jembatan ini ada dampak moneternya. Jadi, kenapa idenya kenapa kita tidak memanfaatkan temperatur. Perubahan temperatur kan juga sebenarnya termasuk loading. Loading temperatur yang bisa dimanfaatkan untuk evaluasi jembatan dan ada sepanjang waktu. dan bisa diukur. Ide-nya di situ. Studi kedua mengenai ini mengenai uncertainty ya. Jadi, saya tidak akan berlama-lama. Ini sebenarnya salah satu probabilistic approach saja untuk mengakomodasi uncertainty yang ada baik di modeling maupun di datanya. dan kemudian dia si Andre atau PCC yang sekarang sudah menjadi lecture dia menggunakan discrepancy function. Jadi, terkadang tidak apa-apa kita punya model yang tidak terlalu precise selama kita punya informasi selama kita tahu bahwa oke tidak precise-nya tapi tidak precise-nya seperti apa. kita punya sedikit informasi mengenai discrepancy atau perbedaan antara model dan realitanya. Itu sih. Diterapkan juga di Suramadu metode ini. Mohon maaf. Ini bridge classification. Jadi, yang dikerjakan salah satu murid sekarang Mas Arya adalah menggunakan AI untuk bridge classification. Jadi, idenya adalah bagaimana kalau hanya dengan gambar misalnya dengan gambar jembatan yang ada saya bisa roughly estimate load capacity daya struktur ini apa. Seperti itu. Dan juga bagaimana cara dilakukan tentu saja semua yang berkaitan dengan AI kita butuh banyak sekali data. Jadi, Mas Arya melakukan web scrapping dari internet dan juga ini bisa dilakukan karena Amerika punya database jembatan lokasinya load ratingnya dan capacity loadnya. Jadi, kita merge datanya web scrapping foto-foto yang ada dari Facebook, Flickr, Instagram, dan lain-lain dengan database jembatan itu dan kita buat database baru untuk training CNN atau neural networknya itu. Untuk berikutnya digunakan model ini untuk memprediksi atau estimate capacity load dari jembatan dengan hanya menggunakan gambar. Dengan ide yang serupa, kita juga sekarang sedang dimulai riset untuk menggunakan foto bangunan untuk klasifikasi. Karena untuk terkait dengan risk assessment terhadap gempa misalnya, salah satu metode yang paling sering digunakan berdasarkan FIMA yaitu bahwa ada formulir kemudian ada formulir terus civil engineer-nya harus datang ke lokasi oh ini struktur kayu atau struktur beton bertulang berapa tingkat dan sebagainya dan sebagainya harus diisi untuk risk assessment. Kita mencoba untuk mengautomasi itu supaya tidak diperlukan karena kan itu sangat expensive dalam artian human resources bahwa kita butuh tenaga expert untuk melakukan itu. Bagaimana dengan AI misalnya kita bisa hanya dengan gambar klik satu gambar kita bisa langsung melakukan prosedur persurut tersebut. Ide-nya di sana tapi ini masih dalam masih tahap awal jadi belum ada hasil yang signifikan tentang ini. Dan yang berikutnya juga sedangkan sedang dilakukan oleh space student lainnya adalah mengenai building performance monitoring kita dengan menggunakan satellite imaging. Seperti itu sih. Jadi bagaimana dengan satellite image kita bisa memonitor bagaimana di sini efisiensi dalam matian energi pemanfaatan energi untuk setiap bangunan. mungkin terakhir saya lumayan suka menggunakan slide ini berkali-kali dalam berbagai kesempatan terkadang ini slide terakhir saya sebagai penutup kadang-kadang kita berpikir saya pikir semua teman-teman di sini cukup familiar dengan mobil kalau mobil kalau kita pikir-pikir ada berapa sih sebenarnya sensor yang terpasang dalam mobil modern ya kasarnya misalnya Innova ya ada berapa sensor dalam punya Innova kalau dipikir coba teman-teman bayangkan ada berapa ada yang berpikir oh 5 10 200 300 tentunya mobil terkadang BMW Mercedes atau semakin mahal semakin banyak sensornya tentunya tapi secara umum kurang lebih jumlah sensor itu ada kira-kira 60 sampai 100 sensor 60 sampai 100 sensor dalam mobil dan kalau di Indonesia harga mobil kalau saya ambil kata mungkin 300 juta 400 juta rupiah dan itu hanya sepersekian sebenarnya ongkosnya harga mobil beserta sensornya bila dibandingkan dengan infrastruktur kita misalnya jembatan bendungan tower untuk energi dan lain-lain sebagainya jadi mungkin sebagai penutup pesan yang ingin saya sampaikan melalui ini adalah bahwa kita perlu sebenarnya untuk invest lebih banyak lagi dalam infrastruktur monitoring ya kira-kira itu seperti dari saya sekian Pak Eko terima kasih banyak saya serahkan kembali ke moderator oke terima kasih Pak Irwanda atas presentasinya menarik sekali jadi sebagai introduction dari structural health monitoring ada banyak sekali tadi ada membahas tentang AI juga ini jadi topik yang memang lagi hot baik saya lanjutkan dulu sebelum itu saya ingatkan lagi bagi rekan-rekan yang nanti ada pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan melalui chat di Zoom atau di kolom komentar di YouTube ya baik saya kita lanjutkan ke pembicara kedua pembicara kedua ada Pak Dion sebelum itu saya bacakan CP beliau oke jadi Pak Dion adalah associate professor di Institute of Advanced Sciences Yokohama National University nah beliau juga sebelumnya pernah di University of Tokyo ya kemudian beliau memperoleh gelar bachelor dari ITB kemudian master dan doktornya dari the University of Tokyo beberapa riset beliau berkaitan dengan structural and bridge engineering kemudian ada structural health monitoring kemudian disana ada earthquake engineering seismic design structural system kemudian ada wind engineering untuk long span bridges tall buildings and wind turbine kemudian beliau juga riset di bidang machine learning dan data sciences in structural engineering kemudian forensic engineering dan structural failure analysis oke baik Pak Dion waktu kami persilahkan Pak terima kasih Pak Eko bisa dengar suara saya bisa Pak oke saya mau share screen bisa lihat ya bisa ditangkap oke bisa oke oke terima kasih untuk moderator yang telah memperkenalkan jadi hari ini saya akan bicara tentang structural monitoring for long span bridges and tall buildings strategies and innovation namaste Dionisio Siringo-Ringo dari Institute of Advanced Science Ucoma National University tadi Pak Irwanda sudah memberikan background tentang apa itu structural health monitoring jadi saya tidak akan berpanjang lebar tentang sana saya akan memberikan beberapa contoh apa yang telah dilakukan dalam sampai sekarang misalnya mungkin 20 tahun saya berkecimpung di bidang ini dan mengamati perkembangan dari awal dari sekitar awal tahun 2000 tahun 2000 sampai sekarang bagaimana shifting paradigm dari structural health monitoring ya structural health monitoring ini bisa pada banyak struktur tapi pada kesempatan ini saya memfokuskan pada long span bridges and tall building saya latar belakangnya di bidang bridge engineering jadi sebagian besar dari contoh yang akan saya tampilkan di sini adalah dari bidang bridge oke sekarang kita mulai dengan sekedar memberi gambaran apa itu long span bridges ya kalau kita lihat dari sejarah dari tahun 1800-an sampai sekarang itu bisa dibilang bahwa ada periode di mana negara-negara tertentu menguasai perkembangan long span bridges kita lihat dulu Eropa UK itu pertama kali tahun 1800-an itu menguasai long span bridges kemudian shift ke Amerika sekitar tahun 1900-an awal di US dan di Eropa dan Perancis juga mulai dan tahun 1980-an 1980-an sampai tahun 1900-an sampai 2000-an 1990 itu Jepang menguasai kalau kita lihat di sini chart di sini itu konstruksi spensi bridge di Jepang itu sangat cepat sekali dalam waktu 20 tahun 30 tahun mereka melakukan banyak hal tidak hanya membangun tapi juga melakukan riset dan studi yang sangat mendalam nah sekarang kita lihat jembatan terpanyai di dunia itu Akashika Ikyo masih di Jepang tapi sebentar lagi itu akan diganti di Turki kalau saya masukkan Cina di sini maka tahun 2000-an awal sampai sekarang itu Cina menguasai jadi Cina dan Korea dan sekarang terakhir itu ada Turki tapi kita bisa lihat bahwa dalam perkembangannya ini masing-masing memberikan kontribusi tidak hanya membangun jembatan panjang tapi mereka melakukan riset melakukan riset melakukan evaluasi dan semua itu memberikan kontribusi kepada state of the art of the knowledge for long-span British di sini adalah long-span cable stay bridge jadi sekarang yang paling panjang itu Ruski di Russia sebelumnya di Sutong dan hampir berapa lama itu ada di Tatara, Jepang sebelumnya di Normandy oke terus kita bayangan apa itu long-span bridge itu agak loose term long-span bridge apa itu dalam beberapa kode itu dikategorikan sebagai jembatan dengan bentang terpanjang yang lebih dari 200 meter itu dalam beberapa literatur atau dalam beberapa guideline dispesifikasikan demikian oke sekarang kenapa kita melakukan struktur health monitoring untuk long-span bridge and tall building kalau kita lihat long-span bridge tall building pikiran kita pertama itu apa strukturnya fleksibel oke fleksibel fleksibel artinya apa large deformation mungkin akan besar deformasinya dan karena besar deformasi maka yang terpikir terutama itu structural integrity safe gak kalau misalnya deformasinya besar kemudian yang kedua large deformation mungkin tidak tidak mengganggu struktur secara integrity jadi strukturnya safe tidak ada kerusakan apa tapi orang penghuninya pengpemakainya itu akan merasa bahwa there should be something about safety concern kalau terlalu banyak goyang terlalu banyak lendutan itu walaupun kita sebagai civil engineer bilang itu aman tapi pemakai yang awam itu akan bilang ini ada apa-apa nih jambatan saya atau bangunan saya jadi fleksibel structure itu ada dua isu structural integrity dan serviceability concern kemudian dalam beberapa dekade yang lalu misalnya tahun 1900-an itu ada ada boom structural control tidak hanya di Jepang tapi juga di US teori-teorinya banyak berasal dari Eropa tapi prakteknya itu kebanyakan di Jepang dan di Amerika US structural control itu ada dua sistem pasif di mana tidak ada energi yang dimasukkan tidak ada alat bantu yang dimasukkan jadi kita hanya memberikan suatu device yang baru untuk mengontrol struktur dan ada yang sebut structural active structural control active karena structural control itu adalah adendum suatu hal yang baru yang beda yang dimasukkan dalam struktur jadi kalau kita bayangkan struktur konvensional misalnya seperti kita punya berapa tingkat building gedung dan jembatan benar pendek seperti biasa maka kita ingin tahu ini yang baru kita masukkan ini benar gak bekerja secuai dengan yang kita harapkan itu sebut evaluation evaluation of structural control performance jadi ini pendorong salah satu pendorong juga kemudian kalau kita lihat ya long span bridges tall building itu secara size itu tentu saja itu struktur yang besar struktur besar seperti Pak Irwanda bilang tadi itu ada large uncertainty or variation large uncertainty variation tidak hanya di load tapi juga load effect temperature environmental effect itu large variation tadi itu kita pikirkan dalam waktu kita desain kita asumsikan kita simplify apakah simplifikasi yang kita lakukan sesuai dengan kode atau sesuai dengan guideline itu sesuai dengan keadaan aslinya belum tentu kan kalau strukturnya kecil atau spainnya pendek maka variasi dalam bidang itu bisa dianggap sebagai suatu hal yang bisa masuk dalam kode atau masuk dalam guideline tapi pengalaman menunjukkan bahwa untuk struktur yang panjang struktur yang bertangnya panjang tinggi itu variation loading itu tidak selalu bisa tidak selalu bisa diakomodasi oleh guideline because guideline is a simplification nah dari segi ekonomi tentu saja large structure involves big investment dan juga vital infrastructure the city of the country jadi kita ingin maintain memanage aset tadi supaya kita tahu kapan kita bisa perbaiki kapan kita bisa mengalokasikan dana dengan baik dan kapan kita bisa menyiapkan penggantinya jadi itu timeline yang harus kita lakukan nah struktur health monitoring atau struktur monitoring in general itu digunakan di sini kenapa kita fokus kepada long span bridges atau large case structure karena itu ini sebagian dari reason atau sebagian dari alasan kenapa itu dibuat kemudian kalau kita lihat struktur health monitoring the first question in mind what should we monitor apa yang harus kita ukur tadi Pak Iwanda bilang itu jembatan dikasih telomor telepon bentuk monitor ya betul seperti itu jadi apa yang harus kita monitor kalau Anda lihat struktur apa kira-kira yang harus kita monitor apakah kita harus monitor bebannya load effect apakah kita harus monitor dan di mana itu harus kita monitor apakah kita harus monitor global behaviornya local behaviornya dan itu pertama kali yang kita tentukan dalam strategi kemudian ketika kita sudah menentukan itu dan pertanyaan kedua yalah gimana cara monitornya apa yang harus kita monitor meserans kalau orang bilang apa yang kita misalnya dynamic autostatic strain environmental effect temperature and so on kemudian kita sudah tahu itu kita tahu apa yang monitor bagaimana kita ingin tahu juga bagaimana cara monitor what is the appropriate sensor for the designated test apa yang kita monitor kita mulai milih type of sensor kemudian sensor itu sendiri ada banyak kalau Anda lihat seperti akselerometer itu banyak sekali dari tipe yang paling konvensional MEMS wireless dan segala macam itu kita harus perhatikan require spesifikasi yang cocok dengan tujuan kita itu apa kemudian environmental effectnya bagaimana kemudian measurable litinya bagaimana itu semua hal-hal yang harus dipertimbangkan kemudian kalau kita sudah punya sensor punya semuanya kita pertanyaan berikutnya dimana harus kita taruh sensor itu berapa banyak number sensor tadi Pak Wirwanda bilang ada di di Suramadu itu empat ratusan sensor di Hongkong itu ada jembatan yang punya seribu sensor tapi kita harus selalu pikir ini alasan yang terakhir optimisasi between expected outcomes available budget jadi how many sensors should we sign where should we sign and what kind of performance we expect itu semua harus ditentukan atau dirancang sedemikian kita dapat optimal expected outcome dan available budget saya sering bilang begini structural monitoring is not just installing sensor on structures as vendors would like or commercial deal that we sign and expecting it to work miraculously because often time people just say gue mau pasang sensor nih di jembatan lo gitu gimana kira-kira nah itu kita harus pikirkan disana apa itu strategi yang harus kita kita tempuh dan the following step yang saya bahas baru saja itu adalah salah satu yang biasanya saya gunakan dalam menentukan strategi dalam monitoring lalu apa itu objektif dari monitoring monitoring itu ada berapa objektif dalam pengalaman saya dan juga dalam beberapa literatur dan beberapa praktek yang dilakukan tidak hanya di Jepang di Amerika di Eropa dan di beberapa negara itu monitor itu bisa dikategorikan dalam beberapa objektif pertama itu monitoring design performance jadi gimana kita kalau waktu kita desain kita mendesain certain assumption kita ingin tahu benar tidak asumsi kita itu itu kalau seorang engineer atau designer yang bertanggung jawab ya jadi dia ingin tahu bagaimana kalau misalnya long spine bridge of course we need to know design confirmation kemudian monitoring untuk structure assessment after extreme event jadi ini untuk negara-negara yang tingkat extreme eventnya tinggi seperti di Jepang itu sangat penting untuk monitor post earthquake or post tyfu behavior strukturnya rusak gak ada masalah gak sama struktur saya apa yang bisa saya lakukan dari itu atau dimana masalahnya itu penting sekali jadi kalau kita bayangkan kalau kita lakukan secara visual atau manual itu akan memakai waktu yang panjang kemudian monitoring untuk konfirmasi dari structure performance seperti saya bilang tadi untuk long span bridges tall building itu banyak yang recently itu banyak di di apply structure control system baik itu pasif atau aktif nah karena ini bentuk dari addition addition dari structure performance yang kita sudah tahu maka kita harus perlu menguji apakah benar passive or active system tadi bekerja seperti apa yang kita desain kemudian monitoring untuk asset management ini berkaitan dengan investasi berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga fungsionality of a structure dan bagaimana kapan kita harus memperbaiki structure disitu ada structure monitoring bisa bekerja sebagai alat bantu kemudian metodologis research and innovation menurut saya ini pendapat pribadi saya structure health monitoring itu bisa dikaitkan dalam 5 poin ini tadi Pak Irwanda menjelaskan beberapa hal dari sini dan di setiap poin ini setiap metodologis ini ada research ada innovation ada perkembangan jadi dari tahun 2000an atau tahun 1900an sampai sekarang itu banyak sekali tipe-tipe or new development tidak hanya di bidang sipil tapi juga di bidang yang lain misalnya di bidang elektronik di bidang matematik di bidang computer science dan itu semua kita adopsi kita pakai untuk meningkatkan kapabilitas dan optimalitas dari monitoring pertama sensing tipe sensor mekanisme mekanisme sensing either kontak atau non-kontak ada banyak pilihan di situ kemudian data acquisition bagaimana data itu diambil dari sensor pakai wired sensor kalau wired Anda bisa bayangkan kalau misalnya cable stay bridge or suspension bridge 500 meter 1 kilometer itu kabelnya itu banyak sekali kalau Anda pasang 9 sensor aja itu kabelnya udah berapa meter kemudian berkembang teknologi wireless tapi kemudian ada masalah sinkronisasi setiap node itu bekerja sendiri-sendiri bagaimana cara kita memulai atau menyatukan itu itu sinkronisasi kemudian pertanyaannya apakah kita harus terus monitor atau kita harus monitor pada saat-saat tersebut saja yang kita ingin ketahui datanya continuous or ad hoc data storage and cleansing jadi tidak semua data seperti tadi Pak Irwanda bilang tidak semua data itu bagus banyak juga data yang garbage dari situ kita harus melakukan cleansing data cleansing kemudian dari semua itu kita dapat data analisis apa itu data analisis kita dapat data itu angka itu digital value data kan data driven model kita bisa modelkan itu using system identification kita bisa take into account environmental effects temperature, humidity, traffic load and so on nah kita bisa lakukan itu secara manual bisa sebelum ada teknik machine learning or data science people do it people did it tahun 2020-an dan people did and they fine with that tapi sekarang dengan perkembangan teknologi banyak alat bantunya dan kita bisa melakukan itu dengan lebih efisien dan efektif kemudian structural modeling kadang kita ingin melakukan jadi casual modeling itu buat saya seperti agar kita tidak merabat-rabat dalam gelap jadi kita punya petunjuk petunjuknya adalah structural modeling finite element modeling kita bisa lakukan validation kita bisa lakukan updating dari sana kita bisa simulasikan apa yang terjadi pada struktur kita kalau terjadi kerusakan di sini kerusakan di sana dan expected outcome apa dari kerusakan itu yang bisa kita dapat nah dari semua sistem tadi dari semua analisis itu ujung-ujungnya itu apa ujung-ujungnya itu structural assessment physical interpretation of data at the end we are all engineers kalau saya bilang gitu at the end we are all engineers jadi all data tadi kalau kita punya itu semua useless kalau kita tidak bisa menyatakan itu dalam physical interpretation dalam struktur kita mana yang rusak mana yang baik bagaimana keadaannya itu sebut structural assessment dan that requires some engineering so for me this is my personal opinion structural assessment is an art so it requires certain balance between scientific and engineering approach jadi kita tidak bisa hanya berkecimpu dalam scientific approach dan menganggap ini sebagai scientific exercise dan juga kita harus melakukan atau mencoba menginterpretasikannya tadi dalam engineering approach yang berguna secara engineering approach oke ini konsep yang saya tawarkan atau yang saya adopt dalam pekerjaan saya kemudian setelah ini saya akan menunjukkan apa itu contoh-contoh yang telah dilakukan dalam kaitan dengan hal-hal yang telah saya explain saya jelaskan pertama itu monitoring for design confirmation or performance understanding of bridge structures oke now a little look back ya sebenarnya itu monitoring full scale structure itu tidak sangat baru salah satu tokoh itu the real engineering engineer itu Eiffel itu bikin ini waktu dia membangun tower Eiffel Tower waktu itu pengetahuan manusia itu masih sangat terbatas tentang wind engineering dia gak tahu bagaimana caranya dia melakukan kalibrasi dia melakukan asumsi pakai model pakai hitungan pakai equation tapi itu semua approach kan itu semua asumsi nah yang dilakukan oleh dia dia pasang sensor top of Eiffel Tower dari situ dia mendapatkan wind speed seperti ini arahnya wind speed di mana dan defleksinya bagaimana dari situ dia memformulasikan rumus gas factor yang itu salah satu kontribusi yang baik sekali untuk wind engineering yang itu diakui bahkan sampai tahun modern sekarang nah kurang lebih pendekatan yang sama itu dilakukan di Jepang jadi dulu waktu Jepang memulai memulai membuat gembatan itu mereka tidak tidak punya apa yang itu hasil monitoring atau karena merjembatannya belum ada jadi mereka melakukan mereka membuat monitoring of large scale structure jadi 1 1 banding 10 dari sebuah gerder itu ditaruh di open atmosphere seperti itu selama 2 tahun dari situ mereka coba tahu bagaimana deflection behavior bagaimana acceleration itu dengan frekuensi dari situ mereka formulasikan dan ini dipakai oleh Honsu Shikoku Project untuk merumuskan jembatan wind engineering design atau wind load untuk Kasih Kaikyo jadi ini salah satu primitif bisa dibilang itu salah satu upaya genuine dari engineer untuk melakukan structural monitoring nah ketika jembatan itu sudah jadi kita sekarang bicara tentang verification design verification ketika jembatan itu jadi dalam wind tunnel test kita itu biasa mengasumsikan sesuatu kita asumsikan bahwa begini pada kecepatan demikian berapa banyak deflectionnya berapa banyak stiffnessnya dan berapa banyak dampingnya itu semua asumsi nah tahun 98 itu pernah kita melakukan campaign itu salah satu kita taruh sensor putting a lot of sensor jadi short time tiga minggu dan dari situ kita tahu bagaimana ke behavior of the bridge vibrasinya bagaimana dan dari situ kita ini contohnya di Hakucho Bridge ini ada di utara utara Jepang di Hokkaido yang daerahnya lumayan berangin dari situ kita identifikasi aerodynamic damping and stiffness with respect to wind velocity at that time this is one of the first salah satu upaya awal untuk melakukan mengkalibrasi mengkalibrasi apa yang diasumsikan di wind tunnel dan waktu itu ini diapresiasi sekali oleh komunitas bridge engineering and also wind engineering kemudian monitoring untuk extreme event disini saya jelaskan dua large earthquake and strong wind di Jepang itu earthquake gempa itu terjadi hampir tiap hari bisa dibilang kalau kita lihat Jepang berada pada zona yang sangat aktif seismically very active jadi adalah sangat sangat natural bahwa banyak large scale bridges or building or dams itu di instrumented dengan seismic monitoring system ini salah satu ada lima jembatan besar yang saya pernah terlibat dalam monitoring dan juga data analisis ada di Yokohama Bay Bridge Shurumi Tsubasa Bridge Rainbow Bridge ini di dekat Tokyo Katsushika Harp Bridge di Tokyo dan Minato Bridge di Osaka nah tapi di negara lain sebenarnya praktik demikian itu sudah terjadi juga misalnya seperti di Amerika Serikat ini Vincent Thomas Suspension Bridge itu di monitoring sejak tahun 1980 dan berhasil merekod mencatat gempa pada North Richard Creek 1994 dan Whittier Earthquake nah apa yang penting kita pelajari dari peristiwa pencatatan rekor gempa atau respons struktur di jembatan ini seperti yang dikemukakan oleh Smith et al here significant sleeping and nonlinear pounding jadi hal-hal yang tidak di antisipasi dalam desain sleeping and nonlinear pounding pounding itu berarti benturan benturan antara tower dan girder dan itu mereka berpikir kalau misalnya ini pada level earthquake seperti ini itu mungkin tidak terjadi masalah tapi pada level earthquake yang lebih besar mungkin ada akan terjadi masalah golden gate bridge itu juga dimonitor seismic performance by California Strong Motion Information Program dan tujuannya monitoring untuk menguji efek dari retrofitting jadi jembatan ini sudah di retrofit diperkuat dan mereka ingin mengetahui apakah benar langkah retrofitting tadi benar-benar efektif atau tidak dan tahun 1989 itu mereka dapat rekord dari loma perita gempa loma perita kemudian di US juga ini masih eksempel Bill Emerson Bridge ini salah satu jembatan yang di agak ketimur agak ketimur dan salah satu alasan monitoring itu kompleksity of structure jadi geologi itu kompleks dan itu jembatannya terletak dekat dengan New Madrid seismic zone jadi mereka memasang beberapa sensor 84 channel accelerometer untuk mengetahui bagaimana kondisi gempa kondisi struktur pada saat gempa unfortunately until now only small earthquake they can get nah ini dari itu dari US nah sekarang saya cerita riset saya di salah satu jembatan yang terlibat sangat intens itu long span bridges itu adalah di Yokohama Bay Bridge Yokohama Cable Stay Bridge ini adalah salah satu dari most densely instrumented bay di Jepang jadi ada 85 astro-meter free field seismometer displacement meter dan itu sudah dimonitor sejak tahun 1990 setahun setelah completed dan monitoringnya masih aktif sampai sekarang 2020 dan tahun 2011 itu tercatat gempa terbesar di Jepang dan mereka dan jembatan ini mencatat salah satu rekord genangan gempa terbesar yang pernah tercatat di Cable Stay Bridge ini rekord gempa yang tercatat di sini apa yang saya kasih tau saya beritahu bahwa sebenarnya jembatan ini mempunyai sensor sensor yang tipe yang lama masih pakai wired sensor kita lihat di sini tahun 2004 itu ada gempa besar Chwetsunigata 2005 ada Northwest Chiba earthquake dan 2011 ada Great East Japan earthquake dan kita punya datanya dan berdasarkan data ini kita analisa performance dari Bridge salah satu konser di jembatan ini adalah tower link tower link itu semacam hubungan antara koneksi dari tower dan girder jadi tower dan girder itu mereka tidak tidak difikskan karena kalau difikskan itu berarti kita mengesain beban dari tower itu ke girder dan itu tidak baik tapi di sini kita lepas jadi kita buat semacam hinge atau sendi sehingga beban atau loading dari tower itu tidak tidak tertransform atau tidak tertransform ke bagian girder nah masalahnya apa masalahnya kita berasumsi bahwa link ini bekerja dalam desain jadi ada final element model they make a good simulation tapi dalam earthquake real earthquake does it really work apakah benar itu bekerja dengan baik itu yang kita kita ingin tahu dan bagaimana cara kita mengetahui itu kita mengetahuinya dengan monitor jadi di jembatan ini kita punya sensor di girder dan di tower jadi kalau lihat di sini di girder dan tower itu kita punya sensor dan berdasarkan dari relative movement dari girder dan tower dan juga dari analisis frekuensi analisisnya kita bisa tahu apakah jembatan itu berfungsi apakah link tower yang tadi di desain itu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan ternyata tidak ternyata tidak jadi ini adalah contoh asumsi di desain kita punya dua mode mode getar yang kita asumsikan di desain ternyata ada mode yang unexpected salah satu hal yang bisa dibilang variasi dari mode yang ada dan apa yang jadi masalah ini masalahnya di sini adalah kalau mode ini terjadi pada gempa saat pada saat gempa yang besar maka jembatan ini bisa tertarik bisa putus yang linknya bisa putus kalau linknya putus maka bagian gerder itu bisa turun nah di sini akhirnya diberasakan hasil monitoring tadi dibuat yang disebut dengan safe fail scenario safe fail scenario itu dengan membuat PC cable jadi di ujung-ujung itu ditambah dengan PC cable untuk uplifting prevention in the case when the link bearing fail that means the gerder will not have to be uplifted jadi ini salah satu dari input pada saat retrofit design tahun 2011 ada gempa besar dan fortunately 6 tahun sebelumnya itu jembatan sudah di retrofit jadi kita lihat spektra di sini yang merah ini adalah seismic retrofit di retrofit berdasarkan design earthquake dan gempa yang terjadi itu sebenarnya masih di bawah dari seismic retrofit itu jadi jembatannya di atas kertas harusnya aman dan di atas kertas link bearing di sini kita amati berfungsi dengan baik dan fungsi yang disebut dengan frequency filtering dari 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 tower ke gerder itu bekerja dengan baik jadi link bearing itu yang berfungsi sebagai sebagai hinge itu bekerja dengan baik tapi ada masalah baru pounding lateral pounding jadi kalau kita lihat di sini ini transfer direction tower dan gerder itu pounding berhantam terhantam gitu dan itu merusak beberapa bagian dari we call it wind tongue kita punya sensor di sini dan dari sensor itu kita bisa confirm pounding ada spike di sini spike nah ini suatu hal sekali lagi ini unexpected kita tidak akan bisa dapat ini kalau kita tidak monitor jembatannya nah dari simulasi kami lakukan apa yang akan terjadi pada jembatan tadi kalau misalnya gempanya besar misalnya dua kali lipat daripada gempa 2011 dan di sini dari salah satu studi dari Takeda et al salah satu kolega saya bisa dilihat bahwa pada saat level 2 itu kapasitas beban yang bekerja itu di atas kapasitas jadi bisa jadi tower link tadi itu broken rusak nah itu perlu kita lakukan antisipasi ke depan ini salah satu guna dari monitoring jadi kita bisa mengantisipasi senario yang akan terjadi pada saat in the future ini salah satu another example di Hokkaido di sini kita punya banyak data dari beberapa gempa ada lebih dari 200 213 tremor dari sini kita bisa tahu karena kita punya semua data dari 200 lebih gempa kita bisa proyeksikan pada saat gempa kecil bagaimana gempa besar bagaimana gempa menengah bagaimana dan dari situ kita bisa tahu bagaimana sifat dari bearing bearing itu connection between girder and tower dan dari sini kita bisa lihat stiffness reduction jadi makin besar gempa itu dia akan stiffness makin fleksibel itu masuk akal kemudian ada disebut dengan friction friction antara bearing makin besar gempanya itu akan terjadi friction dan friction itu ternyata berpengaruh pada performance dari girder ini tadi sekarang tentang taifu ini akashi kaikyo ini salah satu contoh akashi kaikyo akashi kaikyo mempunyai beberapa sensor tidak se-extensif di tempat lain tapi salah satu sensor yang sensornya lumayan menghasilkan data yang banyak salah satu concern di sini adalah bagaimana performance dari taifu karena gempa taninya berada pada lintasan taifu nah ini salah satu example berdasarkan data taifu kita bisa lihat di sini bagaimana rasio dari maksimum dan average lateral span bagaimana rasio dari deflection yang kita asumsikan dalam desain dan bagaimana keadaan sebenarnya kritikal dan hasil observasi so far sampai saat ini mengatakan bahwa desain kita itu cukup konservatif ini lumayan tidak ada so far sampai taifu yang terjadi sampai saat ini dan kita ini bisa jadi input bahwa desain itu bisa terlalu konservatif atau tidak konservatif kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi pada taifu atau pada hasil dari monitoring kemudian ini di fenomena baru fenomena baru kita bisa dapat dari monitoring misalnya seperti ini ini inline vortex pada tower di Hakucho Bridge dari sini kita tahu bahwa kalau angin datang pada salah satu tower tower itu bentuknya H double H seperti ini angin datang pada salah satu tower dia akan menyebabkan fortisis dan fortisis itu akan menyerang tower yang satunya lagi lag yang satunya lagi dan itu akan menyebabkan getaran hal seperti ini itu tidak tidak diantisipasi pada waktu desain karena sudah di desainnya sudah dibuat aerodynamic stable tetapi ternyata dari hasil monitoring kita bisa lihat bahwa pada angle of attack tertentu pada saat angin itu berada pada kecepatan tertentu dan berada pada sudut tertentu maka terjadi getaran nah untunglah getaran ini sebenarnya secara volume secara skala itu tidak terlalu besar jadi tidak ada masalah ke masalah struktural integrity tapi kalau ini terjadi berulang-ulang maka akan menjadi problem pada Pak Fatih nah ini saya contohkan lagi di wind induced vibration example here is vortex induced vibration ini trans-Tokyo bay trans-Tokyo bay ketika dibangun ini salah satu jembatan yang ada di menghubungkan Chiba dengan Tokyo yang berada di teluk Tokyo karena angin maka terjadi getaran yang besar sekali vortex jadi ada resonansi dari angin tadi memetuk frekuensi yang sama dengan frekuensi natural dari jembatan terjadilah resonansi dan resonansi ini besarnya 50 cm up and down berarti in total itu about 1 meter nah hal seperti ini kita tidak bisa tahu secara pasti kalau kita tidak punya monitoring kita monitor jembatannya dan kita pasang tune mass damper pada waktu itu dipasang tune mass damper sebagai countermeaser dari situ kita bisa tahu efektif tidak countermeaser tune mass damper tadi dengan membandingkan hasil setelah dan sebelum monitoring ternyata tune mass damper cukup efektif dalam meredam getarannya tidak hanya di Jepang Amerika di Cina akhir-akhir ini sangat aktif monitoring ini contoh dari sama dengan kolega di Sutong Bridge dalam memperhatikan taifu jadi taifu di Cina itu lumayan banyak seperti juga dari Jepang dan dari sana mereka punya monitoring system mereka tahu anginnya arah anginnya kecepatan anginnya dan struktur behaviornya dan ini salah satu hal yang kita dapatkan kita lihat kenyataan itu adalah terjadi kerusakan pada taifu pada saat taifu terjadi masalah dan dari situ kita ingin traceback melihat bagaimana apakah bisa kita jelaskan masalah ini dengan data-data monitoring itu tentang taifu dan gempa dan saya akan sekilas ini tentang base isolation bridge base isolation bridge itu baru teknologi yang baru 1990-an sangat populer di Jepang akhir-akhir ini karena waktu Kobe earthquake mereka sangat efektif dalam menjaga integritas dari struktur ini salah satu riset yang sedang saya lakukan itu melakukan wireless kita pakai wireless sensor kita pasang di jembatan cable stay bridge with the base isolation dari sini tujuan sekarang kita lihat bagaimana cara kita men-set location dari sensor tadi kita ingin melihat bagaimana performance dari isolation tadi dan ini sensornya ini lumayan berhasil kita bandingkan dengan sensor seismograph yang dipunyai Jepang dan yang kita punya ini lumayan dalam segi bagaimana cara wireless sensor tadi berhasil meng-capture getaran dan juga time history yang juga di frekuensi dan dari sini kita bisa lihat dari time frequency analysis kita bisa lihat behavior bagaimana keadaan dari isolator tadi jadi ada jump di kalau kita lihat ada jump di spektra ini berfungsi ini kita bisa hubungkan kita buat simulasi bahwa ternyata ini menyatakan bahwa isolator tadi berfungsi dengan baik kalau tidak berfungsi dengan baik maka tidak ada jump di frekuensinya dalam time frequency analysis sekarang tentang active control di Jepang itu active control untuk jembatan pada saat construction itu sangat banyak digunakan dan active control itu membutuhkan input untuk mengontrol force-nya dan dari input bagaimana cara mengatur input tadi kita harus punya monitoring data jadi response dari response kita tentukan keadaan struktur dan dari keadaan struktur tadi kita assign input yang digunakan ini list dari jembatan-jembatan yang menggunakan active control ketika sedang dibangun ini contohnya di Hakucho Bridge mereka pasang active control here on the top of the bridge active control mass damper dan itu berhasil mengontrol jadi pada saat ini seperti kita bisa bayangkan jembatan itu belum dipasang suspension cable jadi sangat fleksibel dan active control adalah salah satu cara untuk menjaga agar tidak terjadi masalah pada waktu konstruksi monitoring asset management cable stay bridge or suspension bridge itu sangat tergantung pada cable nah kita lihat disini ini salah satu jembatan di Williamsburg dibangun tahun 1900-an awal dan sekarang kita lihat cable-nya itu banyak masalah karena ada korosi nah ini paradigma yang lama ialah dengan membangun jembatan seperti ini dan cable-nya itu kita monitor tapi sekarang ada paradigma baru yaitu kita lihat bahwa masalah yang terjadi pada cable itu sebenarnya pada corrosion moisture-nya bagaimana kalau kita inject air inside the cable dan moisture itu kita kontrol dan untuk mengontrol itu kita punya sistem disebut sistem dehumidication seperti disini di Akashikaiki dan ini bisa dilakukan dengan mengontrol oke ini listnya jembatan yang pakai kontrol nah oke tadi contoh-contoh jembatan sekarang bagaimana dengan bangunan ini sedikit saja contoh dengan bangunan active control itu sangat populer di Jepang dan salah satu tujuan dari active control itu itu menambah damping menambah damping jadi membuat redaman itu lebih tinggi kita lihat ini dampingnya itu bisa sampai 20% nah itu kan di design dalam sis dalam design tapi bagaimana apakah benar seperti itu dan kenyataan itu perlu di verifikasi dan satu contohnya salah satu cara verifikasi adalah dengan melakukan monitoring ini contohnya first application mereka memakai active mass damper dan ini senario active mass damper dari sini mereka monitoring jadi mereka tahu bagaimana getaran yang terjadi pada jembatan pada saat angin atau saat gempa dari situ mereka tahu apakah active control sistem tadi berfungsi dengan baik juga misalnya ini pada semi active control di negata Jepang dan kita bisa berhatikan nih dari hasil monitoring mereka bisa lihat bahwa pada saat di kontrol pada saat active control terjadi itu 7% damping ratio naik dan terdamannya itu tinggi pada saat tidak di kontrol itu 1% jadi hal-hal seperti ini berarti sistem kontrolnya itu berfungsi dengan baik ini pada saat gempa 2011 Great East Japan dan membuktikan bahwa kontrol sistem itu berfungsi dengan baik setidaknya pada 11 bangunan yang dimonitor dari situ mereka bisa melakukan rekomendasi apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditambahkan ini salah satu riset yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu ketika terjadi di gempa di 2011 base isolated building kita punya sistem monitoring di base isolated fortunately we install this in 2010 and in 2012 we got the earthquake so very fortunate at that time dan disini kita bisa tahu bagaimana isolator itu berfungsi dan isolatornya berfungsi dengan baik seperti yang kita desain tetapi kita punya masalah tambahan ternyata ternyata ada significant amplification pada upper structure itu satu hal yang tidak kita harapkan not expected yang desain bagaimana kita bisa mengetahui penyebabnya ini dari mana ya kita lihat lagi data monitoring kita lakukan data analisis dan dari situ kita bisa tahu bahwa pada saat tertentu terjadi resonansi terhadap torsional mode jadi torsional mode itu yang teramplifikasi bukan bending mode dan amplifikasi pada torsional mode tadi menyebabkan tingginya tingginya getaran pada bagian gedung tertentu dan itu ketika kita konsultasikan dengan tenannya mereka itu sangat concern karena mereka punya alat-alat yang sangat sensitif ditaruh di bagian gedung itu nah sekarang banyak tren melakukan automatisasi structure assessment jadi masalahnya apa ketika terjadi gempa itu orang pada keluar dari bangunan dan mereka sangat concern misalnya 2011 dan 2018 itu ada gempa besar di Jepang mereka sangat concern ini gedung saya selamat safe gak nih memang gak roboh tapi apakah saya selamat apakah saya aman datang kembali ke gedung saya nah kalau kita kalau kita kirim structure engineering untuk cik satu persatu itu sebutuhkan waktu yang lama sedangkan tenant itu ingin immediately they want to resume their work dari sini kita lihat automatisasi structure assessment itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan itu bisa dilakukan dari observasi dan data dan monitoring dan melakukan atau memperlakukan memperlakukan data analisis misalnya seperti ini salah satu contoh dari memperlakukan data analisis kita estimasi respons dari setiap lantai tadi kita estimasi kemudian kita bandingkan hasil tadi jadi kita buat model kita buat model estimasi kita bandingkan hasil tadi dengan rekod yang ada dari situ kita bisa tahu kalau terjadi deviasi yang sangat besar berarti there's something wrong with this building misalnya ini tahun 2011 29 story building kita punya sensor di beberapa lantai dari situ kita bisa tahu jadi ada expected behavior ada maximum response ini kita sudah ketahui ketika kita punya model kemudian kita karena kita punya monitoring system kita pasang sensor di beberapa lantai dari situ kita tahu observasinya ada variasi apakah variasi tadi masuk dalam acceptable limit apakah tidak itu kita design berdasarkan acceptable tolerance level of design or damage dan dari situ kita juga bisa tahu misalnya responsnya itu berbesarnya di mana apakah terjadi amplifikasi pada respons yang membahayakan pada penghuni atau pada integritas oke jadi dari banyak cerita tadi saya ingin menyimpulkan bahwa monitoring fasilitas itu ada dua yang paling utama ya ya terima kasih to ensure integrity service condition dan seperti yang Irwanda bilang Pak Irwanda bilang tadi itu require innovative multidisciplinary approach jadi punya multidisciplinary approach itu hanya civil engineering structure engineering juga electrical data science computer science yang kemudian result monitoring itu harus kita gunakan untuk improve our understanding structural behavior structure retrofit or improve design in the future dan structural monitoring is not just installing sensor and it's not also just scientific exercise but the balance between the two nah sekarang monitoring system itu banyak yang masih pada paradigm nice to have saya bangun jembatan baru panjang gedung baru yuk kita install monitoring 1% dari dari konstruksi dari budget konstruksi oke tapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara menghafalkan data yang tadi jadi itu terbengkai datanya dan datanya makin lama makin banyak bertambah jadi kita harus move from the nice to have paradigm to need to have paradigm because investment in structural monitoring system must be justified by useful engineering oke saya tidak banyak bicara tentang detail dari setiap case study itu ada banyak study di belakangnya kalau Anda tertarik Anda bisa lihat di google skala saya dan ini rata-rata semua paper ini bisa diakses secara gratis dan bisa Anda bisa kalau Anda punya pertanyaan bisa dilainkan secara oke terima kasih sorry saya agak panjang terima kasih Eko oke baik Pak Deon luar biasa banyak sekali yang yang disampaikan mulai dari apa namanya alasan kenapa kita harus memonitoring jembatan panjang dan gedung tinggi kemudian apa saja sensor yang harus dipasang dan harus diletakkan dimana saja terus tadi beberapa contoh baik terhadap beban gempa maupun typhoon kalau di Indonesia kan tidak ada typhoon air quick dan air quick pun belum ada yang betul-betul besar mungkin yang kemarin yang di jembatan merah putih kalau tidak salah saya lupa oke Pak Deon kita lanjutkan dulu kita lanjutkan dulu untuk pembicara ketiga ada Dr. Aksan Kawanda sebelum beliau menyampaikan presentasinya saya akan bacakan dulu sisi beliau oke baik pembicara ketiga ada Pak Aksan Kawanda beliau adalah staff pengajar dan juga peneliti di Universitas Trisakti beliau memperoleh gelar bachelor dari Universitas Trisakti kemudian memperoleh gelar dokter dan master dari Universitas Katolik Parahyangan bidang riset beliau terkait dengan geoteknical engineering kemudian pondation testing dan geoteknical instrumentation Pak Aksan juga wakil ketua tiga ya Pak wakil ketua tiga hati impunan ahli tanah Indonesia oke Pak Aksan waktu kami persilahkan Pak terima kasih selamat malam semuanya sambil saya berusaha share screen ini kelihatan ya sip oke jadi prinsipnya sih hari ini saya akan coba makasih Pak Eko ya untuk kesempatannya oke jadi prinsipnya sih hari ini atau malam ini ya saya akan coba untuk sharing sebenarnya ini lebih kepada konsep sharing lah ya apa yang sudah kami lakukan di Indonesia instrumentasi-instrumentasi apa yang sudah dilakukan di Indonesia kalau kita lihat gambar yang ada di depan ini ini adalah gambar gambar jembatan salah satu peer headnya si cable stay di kendari ini dalam sedang dalam tahap pembangunan tapi hari ini saya taunya bahwa hari ini mereka lagi mengadakan uji statik dan dinamik di jembatannya gitu ya di waktu uji fondasinya itu kebetulan kita yang terlibat sih disana oke next next oke jadi saya akan mengawali saya cuma akan sharing sebenarnya beberapa hal yang menurut saya cukup penting gitu ya termasuk di dalamnya apa sih alasan kita untuk memasang instrumen gitu jadi ini apa yang akan saya bawakan ini lebih banyak kepada case yang kami alami di Indonesia gitu jadi tapi kayaknya kalau misalnya saya lihat keluar gitu ya ketemu dengan teman-teman di luar atau pada saat kita melaksanakan proyek bareng gitu ya itu kayaknya alasan-alasan ini juga sama kok ini kayaknya berlaku internasional gitu terutama untuk bidang geoteknik yang pertama itu kenapa kami lakukan karena kami mau melakukan klarifikasi untuk site investigation jadi kebanyakan itu memang kami mau melihat bagaimana sih site investigationnya gitu ya kemudian yang kedua tentu saja juga ingin melakukan verifikasi terhadap kondisi desain gitu jadi kalau misalnya dilakukan pemasangan instrumen tentunya kita bisa melakukan verifikasi juga bisa mengkontrol konstruksi konstruksinya itu masih berada dalam konteks yang aman dilakukan dengan benar atau enggak gitu ya terus next tentu saja dengan adanya si pemasangan instrumen kita bisa kontrol kualitas memperbaiki performance kita dan yang utama itu salah satunya adalah meningkatkan safety jadi ini adalah concern kita kenapa kita menggunakan beberapa instrumentasi terutama di bidang geoteknik gitu ya yang terakhir ini akhir-akhir ini lagi marak gitu ya lagi heboh-hebohnya bagaimana dengan legal protection ternyata dengan adanya pemasangan instrumentasi ini juga sangat membantu kita untuk melihat hal itu saya mengutip kata Danny Cliff di sini jadi dia ngomong bahwa every instrument on the project should be selected and placed to assist with answering a specific question jadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dion ya kalau kita masang bukan hanya sekedar mau masang jadi bukan sekedar kita copy paste eh jembatan sana ada pasang atau fondasi sana ada pasang atau proyek di sana ada pasang tapi sebenarnya di proyek kita itu belum tentu kita butuhkan hal yang sama atau mungkin kita butuhkan tapi kita harus tahu tempat penempatannya atau kebutuhan kita seperti apa jadi nanti saya akan coba coba share gimana kita memilihnya kondisi seperti apa dan barang apa yang akan kita pasang gitu ya jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan yang mau kita ajukan kita nggak punya satu rasa ingin tahu atas kondisi struktur atau kondisi geotehnik tertentu ya jangan pasang instrumentasi jangan buang-buang bidnya gitu ya tapi siapa yang bisa menjamin bahwa nggak ada pertanyaan hampir selalu kita punya pertanyaan untuk ketidakpastian dalam satu konstruksi gitu ya nah kita memilih instrument tentu saja untuk melihat parameter apa sih yang kita butuhin apakah memang kita butuh satu parameter tertentu jadi ini benar-benar penting jangan sampai kita memilih semua parameter yang penting saya memasukkan semua kalau perlu saya masukkan supaya proyek saya terlihat keren gitu ya saya masukkan semua instrument yang ada gitu terus kita juga harus lihat kondisi lingkungan kita harus lihat cuaca kita harus lihat jenis tanahnya untuk kita bisa memilih instrument mana yang paling tepat terus selain itu tentu saja kita harus memperhatikan juga lifetime-nya pasang instrument tapi gak lifetime terutama karena kita ngomong mengenai monitoring gitu ya satu konstruksi hampir bisa dibilang konstruksi itu tidak bermain di jangka waktu satu bulan atau lima hari enam hari gitu ya jarang yang kita menemukan hanya beberapa hari atau jangka waktu singkat jadi tentunya kalau mau memilih instrument sebaiknya kita kita ambil yang long term yang kuat long term akurasinya terus harus bedakan bahwa dia harus akurat dan presisi jadi itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya akurasi dan presisi jadi kualitas instrumentnya sendiri tentu harus bagus juga seperti yang tadi disinggung Pak Dion bahwa data akuisisinya itu juga bisa kita lihat mau kita mau ngambil datanya itu seteliti apa sih sesering apa kita ngambil datanya apakah memang mau ngambilnya periodik atau memang kita butuhkan datanya real time ini juga nanti kita akan coba lihat bagaimana modelnya terakhir tapi yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana prosesnya karena ternyata instrument itu gak hanya sekedar terpasang keluar data kemudian datanya begitu indah gitu ya buat dibaca ya buat yang pemain instrument tentunya kayak Pak Dion Pak Iwande gitu ya itu sudah lihat ternyata itu gak sekedar data yang keluar gitu kita juga tahu bahwa kalau masangnya ngasal kita gak maintain dan bacanya itu kita gak paham ya intinya data-data itu dan biaya-biaya itu semua jadi sampah jadi paradigma itu jelas harus berubah bahwa kita memang memerlukan data yang benar tapi juga perlakuannya pemasangannya itu harus benar di geotechnik itu ada beberapa basic parameter yang kita ukur gitu ya jadi saya membedakannya menjadi lima jadi ini lebih kepada kebiasaan kami ya bahwa yang kami ukur itu tentunya adalah vertical deformasi jadi itu bisa pada performa fondasi kami ukur kemudian lateral deformation itu bisa kita lihat pada slope stability atau deep excavation kemudian juga bisa pressure pressure itu bisa pada untuk aplikasinya pada konsolidasi atau mengukur water pressure gitu ya terus yang keempat kita bisa mengukur itu force atau stressnya gitu ya jadi kita juga bisa lihat gaya dan stressnya gitu nah terakhir itu kita juga bisa ukur tentu saja temperatur karena ternyata temperatur ini banyak yang berpikir bahwa buat apa gitu ya kita ukur temperatur tapi ternyata temperatur ini memegang peranan yang sangat penting terutama pada konstruksi-konstruksi yang sangat mudah terpapar oleh perubahan cuaca gitu kalau misalnya kami di fondasi terutama di pemasangan atau monitoring strating kalau misalnya ada strating di proyek gitu ya ternyata perubahan temperatur itu akan memberikan gaya yang berbeda tadi juga sudah sama dengan yang di sharingkan di tahap satu tadi ya di presentasi pertama nah coba kita lihat satu-satu vertical deformation waktu kita mengukur vertical deformation itu alatnya beberapa gitu ya yang paling sederhana yang kita lihat ini bisa pakai water pass gitu ya terus yang kita ukur buat mengukur penurunan kita masih menggunakan settlement plate gitu ya jadi settlement plate ini yang bisa kita pakai untuk mengukur penurunan yang ada di permukaan gitu ya misalnya kita punya satu tanah gitu jadi settlement plate ini bisa kita pakai untuk di permukaan terus bagaimana kalau misalnya saya mau mengukur penurunan yang ada di bawah gitu ya nah di bawah ini kita bisa pasang ekstensometer ekstensometer itu ada banyak macam cuma salah satunya yang kita pakai itu magnetik gitu ya ini modelnya model si settlement plate yang dipakai gitu ya tapi nantinya akan ada sleeve-nya gitu terus kita ukur bagaimana kita lihat kemudian kita ukur terhadap waktu jadi nanti kita akan plotkan dia sejauh apa timbunannya juga penurunannya nanti kita bisa lihat oh ternyata pada saat saya timbunan maksimum gitu ya seperti ini pada saat itu ternyata masih ada bahkan saya sudah berhenti melakukan timbunan penurunan itu masih ada gitu ya walaupun gak sesignifikan waktu kita gencar-gencarnya melakukan timbunan selama satu bulan misalnya ya sampai kemudian satu saat kita selesai terus kapan menentukan selesainya kalau cuma ada data ini aja kan pada prinsipnya ya bisa dibaca tapi apakah saya bisa menentukan kapan selesainya kalau untuk settlement itu kita bisa cek bisa pakai beberapa metode gitu ya cuma metode yang paling enak untuk kita pakai itu biasanya metode asauka ini jadi kita bandingkan penurunan terhadap penurunan sehari sebelumnya gimana titik berpotongnya nah pada saat itu kita akan berhenti gitu jadi kita anggap pada saat itu dia memenuhi penurunan dengan waktu konsolidasi 90% terus next yang kedua ini horizontal deformation jadi deformasi horizontalnya seperti apa itu kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur inclinometer extensor juga bisa dan juga tilt meter nah modelnya seperti apa misalnya kita punya satu struktur jembatan gitu ya existing kemudian kita mau tahu apakah jembatan kita ini ada pergerakan karena adanya sungai gitu ya kalau kita lihat secara kontur seperti ini kita juga tertarik apakah ada pergerakan gitu ya jadi ini bisa kita monitor dengan menggunakan beberapa buah inclinometer nah di mana posisinya kita tinggal taruh gitu ya kayak di sini kan kita tertarik tuh kalau lihat konturnya gitu ya arahnya kita tertarik di sana jadi kita juga akan pasang beberapa inclinometer dan kita ukur juga tekanan air poringnya jadi bisa pasang inclinometer terus secara strukturnya sendiri gimana secara struktur sendiri itu kita bisa pasang tilt meter jadi kita concern untuk melihat bagaimana sih pergerakannya si jembatan ini gitu ya jadi ini yang sederhana gitu ya kita mau lihat hanya ingin melihat apakah jembatan itu mengalami kemiringan gitu ada deformasi atau enggak nah datanya yang ada di bawah yang hijau-hijau ini ya kalau orang instrumen ngomong itu I wish data itu bisa kita baca dengan begitu mudah ya tapi ya memang pada prinsipnya data itu akan masuk begitu banyak spike gitu ya nah itu yang kita harus lihat naik turun dimana dia garis netralnya kemudian sebenarnya bagaimana kondisinya itu tugas kami sebagai instrumen engineer untuk bisa baca dan terjemahkan dia next untuk ke horizontal kita juga bisa pasang inklinometer jadi modelnya seperti ini misalnya saya punya satu konstruksi jalan gitu ya di sebelah sini kemudian ternyata ada slope ini natural slope gitu ya di sebelah sini nah dari natural slope itu kita bisa mengetahui apakah ada kemiringan atau ada apa yang terjadi bukan untuk sekedar cakep-cakepan tapi yang jelas kita ingin memasang ini untuk melihat apakah ada potensi longsor yang tentunya kita gak mau menelan korban gitu ya atau kalaupun sampai terjadi jangan sampai kejadian itu mengakibatkan kerugian gitu ya 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 waktu itu akan luar biasa sekali kosnya nah kemudian yang ketiga mengenai pressure jadi kita bisa lihat bagaimana melakukan pengukuran untuk melihat tekanan air pori jadi ada macam-macam bisa kita pakai yang paling dulu paling awal gitu ya yang paling konvensional itu kita bisa pakai stand pipe ini yang konsepnya paling mudah kemudian berkembang ada model pneumatic kemudian yang paling terakhir itu kita pakai tipikalnya yang vibrating wire ini perkembangannya buat kami orang geoteknik kami saat ini paling menyukai tipenya ya tipe yang vibrating wire gitu kenapa? karena ya dia cukup robas dibanding dengan tipe-tipe lain pneumatic atau tipe resistant gitu ya apalagi kalau kita ngomong masih sistem cabling gitu ya pakai kabel penggunaan kabel vibrating wire itu tidak perlu dilakukan koreksi terhadap panjang kabel beda dengan model kalau misalnya kita menggunakan tipe yang resistant jadi dia punya beberapa keunggulan dibanding yang lain gitu ya seperti yang tadi awal saya sampaikan memang kita maunya yang datanya itu instrumennya yang tahan gitu ya kemudian ini hasilnya kita juga bisa lihat bahwa pada saat kita melakukan timbunan timbunannya itu segera gitu ya kalau kita lihat di sini begitu timbunannya berlebih maka terjadi peningkatan pressure jadi pressure-nya ini naik skalanya ini ke bawah gitu ya jadi ada peningkatan pressure pada saat kita lakukan timbunan yang mendadak gitu nanti juga pada saat timbunannya itu kita lepas di sini maka pressure-nya itu juga akan berkurang jadi kita bisa lihat konsep ini yang kita akan pakai untuk menentukan juga terhadap kestabilan kestabilan satu lereng gitu ya terus yang keempat force dan stress gaya dan tegangan kita bisa ukur dengan menggunakan vibrating wire strain gauge biasa gitu ya atau kita bisa pakai load cell atau bisa pakai stress cell tapi ini semuanya hanya konsep yang berbeda aja pada prinsipnya sih semua ini masih barang yang sama dia menggunakan prinsip vibrating wire gitu ini kalau kita aplikasikan ke satu rough foundation jadi kalau misalnya ada rough foundation di gedung kemudian kita mau tahu berapa tegangan konteknya kita tinggal pasang kemudian kita bisa monitor jadi bisa kelihatan di sini ya yang hijau itu yang satu C13 kemudian yang biru itu itu yang satu B13 jadi kita bisa lihat berapa perbedaannya tentunya di ini kita bisa lihat lah ya pressure dari waktu ke waktu termasuk dengan proses konstruksinya gitu jadi di situ ada proses konstruksi sejak rough foundation sampai dengan berakhirnya jadi sampai topping off oke terus apakah kita hanya membaca pressure itu dengan arah vertikal enggak juga kalau misalnya saya punya dinding penahan tanah seperti ini disini saya punya dinding penahan tanah kita juga bisa tahu sebenarnya berapa besar sih pressure ke dinding itu nah dengan menggunakan tetap sama kita pakai kita pakai instrumentasi gitu ya nah itu yang kita sebut sebagai jack out pressure cell nah nanti kita akan pasang dia di dalam di wall gitu ya beberapa titik jadi titik yang kita concern nah nanti kita bisa lihat prinsipnya sih kita berusaha untuk terus memonitor berapa besar kegangannya berapa besar displacementnya bukan hanya sekedar gagah-gagahan tapi ya tentu saja ini bisa dipakai untuk memperbaiki analisa kita dari waktu ke waktu gitu ya untuk file testing ini salah satu projek yang dikerjakan gitu ya untuk file testing di long span kuningan konon ini yang panjang gitu ya jadi dia long span R 148 meter tipe box ini yang kemarin meraih merekor muri kalau di Indonesia gitu ya sebagai jembatan lengkung box girder terpanjang di Indonesia gitu tapi gak tahu mungkin di luar lebih panjang lagi apakah ada saya kurang tahu kalau info itu nah apa yang kita lakukan kita untuk itu kita pasang hampir semua instrumen jadi ada pasang untuk ukur bebannya kami pakai load cell kemudian untuk ukur penurunan kita kombinasikan dengan LTDT gitu ya terus untuk mengukur gangan di dalam tiang itu kami pakai strain gauge dan extensometer jadi hampir semua instrumen kita pasang di dalamnya gitu ya tentunya kemudian kita kumpulkan dia ke dalam data logger nanti data logger itu akan tarik semuanya tinggal dibaca per menit datanya masuk terus dari sana kita bisa lakukan analisa data dengan lebih baik lagi jadi bisa modelnya itu bisa seperti itu atau misalnya kalau misalnya kita pakai untuk uji bidirectional cell kita uji dengan model bidirectional cell gitu ya nah ini juga bisa kita gunakan jadi konsepnya sama lah bisa juga kita pakai di file testing kalau kita pakai di file testing kita bisa dapatkan transfer beban ini penting buat kami orang bioteknik gitu ya untuk mengetahui bebannya itu seberapa sih apakah panjang tiang yang kami punya itu sudah efektif atau sebenarnya ada panjang tiang yang tidak terlalu dibutuhkan gitu ya jadi apakah desain itu sudah cukup oke atau terlalu konservatif atau bahkan mungkin salah desain gitu ya kurang panjang tiangnya itu juga bisa terbaca dengan baik di hasil pengujian yang terinstrument terakhir adalah temperatur nah ini adalah projek salah satu projek application disini saya coba share gitu ya jadi kita menggunakan ini yang lagi ceritanya nge-trend lah di di luaran ya kalau di Indonesia sih belum terlalu itu bagaimana kita melakukan pengukuran dengan model yang real time dan semuanya itu bisa otomasi jadi kita ada memasang beberapa instrumen di posisi X ini ini semuanya adalah posisi pemasangan instrumen gitu ya nah pisometer jadi yang bisa kami instrumentasi itu nggak semuanya inclinometer belum bisa di instrumentasi tapi untuk pisometer kemudian untuk settlement itu sudah bisa kami lakukan otomasi nah pasang kemudian kita pasang gateway jadi ini gateway-nya kurang lebih naik ke atas 12 meter ya jadi kami butuh jarak juga untuk bisa nembak kemudian kita tembak si pemancarnya jaraknya di projek itu sekitar 1,5 kilo nah nanti pemancar ini yang kemudian baru akan bicara ke masing-masing notenya gitu ya jadi dia akan bicara ke not jadi dari sini ini dia akan bicara ke masing-masing not nah dari sana kemudian dia kirim datanya kirim data kita bisa baca langsung di smartphone gitu ya jadi begitu mudah tinggal baca di smartphone jadi ini tampilan ini tampilan yang ada di smartphone kita berapa tekanan yang ada gitu kemudian kalau misalnya kita lihat tampilannya secara di pc gitu ya itu juga kita bisa lihat oke kita bisa gabungkan dia dengan google maps jadi kita bisa tentukan titik-titiknya disini kita masukin nanti kita beri nama masing-masing kemudian tinggal lihat mau lihat yang tanggal berapa atau rentangnya berapa pada kedalaman berapa itu semuanya bisa kita pilih jadi cukup mudah untuk kita pasang kurang lebih begini modelnya jadi kita ada pasang si pisometernya pisometernya naikin kabel kemudian kita pakai panel surya gitu ya masuk ke notenya pasang beberapa buah gitu kalau tadi itu sekitar berarti 88 x 3 sekitar 24 pis gitu ya kita pasang notenya nanti not-notenya yang akan saling bicara ke gateway-nya dari sini nanti dia akan kirim kirim ke ceritanya kirim ke kantor gitu ya itu awalnya sih dia akan kirim itu ke kantor lapangan gitu kemudian dia dari kantor lapangan itu akan kirimkan ke kantor pusat jadi dia kirim ke cloud gitu nah kami tinggal tarik datanya jadi saat ini sih untuk pemakaian instrumentasi bisa dibilang memang masih banyak sekali yang kita lakukan pembacaan secara konvensional tapi juga sistem otomasi ini sudah mulai dilakukan di Indonesia yang paling utama sih yang saya harus garis bawahi adalah bagaimana memilih dan menggunakan instrumentasi yang tepat jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan pemilihan jadi kurang lebih begitu dari saya saya sebesar mungkin berusaha closing gitu ya supaya gak lewat jam 10 gawat kalau lewat jam 10 terima kasih semuanya kita lakukan yang benar lah pada prinsipnya untuk proses instrumentasi ini thank you saya kembalikan kepada Mas Eko saya mau ngomong Pak Eko nanti berasa kayak iklan kita disini oke baik Pak Aksan terima kasih atas presentasinya kalau tadi Pak Dior berbicara contoh aplikasi di jembatan maupun di gedung tinggi Pak Aksan tadi dari bidang geotekniknya oke mungkin langsung saja ke pertanyaan karena disini sudah sudah ada banyak lumayan banyak pertanyaan ya Pak nanti mungkin pertama mungkin saya tunjukkan dulu ini ada pertanyaan dari Pak Perry Riswanto Pak yang ditujukan ke Pak Dion yang pertama pertanyaannya minimum kebutuhan SHM itu yang perlu dipasang sebuah sebuah jembatan itu ada aturannya gak sih gitu ada aturan atau maksudnya atau disesuaikan dengan kebutuhan dari struktur itu sendiri itu yang pertama kemudian yang kedua ini menanyakan masalah investasi Pak Dion jadi kira-kira berapa persen sih investasi yang harus kita apa namanya invest untuk SHM sendiri gitu untuk sebuah struktur mungkin bisa sharing pengalaman Pak Dion di Jepang nanti satu-satu Pak Pak Dion dulu nanti ke Pak Irwanda dan Pak Aksan silahkan dijawab dulu Pak Dian jadi investasi investasi itu susah saya juga gak begitu ngerti berapa banyak tapi dari yang sering yang berapa kesempatan saya dengar itu bisa baca saya gak tau mungkin Pak Irwanda nanti tau lebih jelas di UK berapa itu tergantung alatnya dari mana sistemnya dari mana ada range-nya itu sekitar 1-2% dari total cost of structure sekitar segitu kalau jembatan batang panjang kalau di atas itu kita harus mulai bukan curiga tapi menginquire more kenapa aduh mahal karena dalam kenyataannya alat itu sekarang costnya itu sudah tidak semahal 10 tahun 20 tahun yang lalu dan memang dari segi vendor itu mereka ada kecenderungan untuk masang banyak sensor tapi dari segi operator mereka harus ngerti sensornya dimana apa saja dan bagaimana harus strategi monitornya gimana saya kira itu dari saya yang pertama minimum ada minimumnya gak sih SHM itu maksudnya jumlah sensor kemudian sensor apa saja yang harus mungkin wajib dipasang kembali lagi kepada concern dari designer dan operator jadi apa yang aspek struktur mana yang mereka mau monitor jadi misalnya begini kalau misalnya dia pakai base isolation atau pakai control system mereka harus monitor itu apakah performance dari control system sesuai dengan yang desain untuk mencapai itu mereka pasang sensor dimana saja lokasi mana yang dapat meng-capture behavior tadi jadi minimum per se berapa banyak itu tidak ada kembali lagi disitulah letak engineering judgment dan expertise dari seseorang struktural monitoring expert disitu saya tambahin aja pertanyaannya mungkin gini kalau di Jepang itu kan mostly mungkin kalau bridge itu government yang invest jadi ada dua perbedaan seperti tadi saya ceritakan long span bridges itu biasanya aset dari negara kalau short span atau medium span itu bisa jadi dia aset dari perintah neerah kemudian juga untuk highway system itu ada banyak long span bridges yang properti dari highway operator nah highway operator mereka ingin make sure supaya infrastruktur mereka itu berjalan dengan mulu selalu supaya mereka tergantung revenue dari situ jadi kalau ada masalah mereka bermasalah juga secara revenue mereka invest more in for structure monitoring kalau dalam aset dari highway highway system kalau misalnya dari government itu mungkin tidak semudah itu mereka akan invest kalau gedung banyak dari swasta kalau gedung itu kalau gedung itu kalau di Jepang gedung itu tidak punya private kecuali gedung pemerintah kalau gedung private yang mereka pasang mungkin mereka pasang monitoring tapi datanya tidak dibuka jadi hanya pada operator dan kepada tenant kalau gedung misalnya gedung kalau misalnya gedung pemerintah misalnya Shinjuku Building gedung gubernur gedung bupati itu mereka di beberapa tempat yang sangat rawan gempa itu mereka pasang sensor gempa ya itu saya oke baik saya ke Pak Irwanda Pak jadi ada ada pertanyaan dari Pak Anin Pak Anin Hudaya sebenarnya juga nanti ditujukan ke Pak Dion juga di UK itu apakah ada code yang mengatur SHMS ini itu yang pertama kemudian ini terkait juga dengan ini mungkin ada pelajar dari Indonesia atau apa namanya mungkin insinyur dari Indonesia juga yang mungkin akan melanjutkan studi di UK itu apakah ada program studi khusus yang apa namanya yang membahas tentang SHM ini mungkin begitu Pak pertanyaannya Pak oke menarik ya pertanyaannya tapi ini jujur saya menjawabnya juga agak ragu-ragu nanti mungkin Pak Dion bisa koreksi ya jadi kalau mengenai code setahu saya ini sepanjang sepengetahuan saya UK belum ada di UK belum ada yang sepanjang yang saya tahu tapi mungkin saja saya salah yang saya tahu malah yang ada itu di Cina di Cina yang sudah berani mengeluarkan SIM code tapi soalnya baik lagi kalau menurut saya sedikit kesulitan di UK ada dua sih kalau mau jawaban panjang itu di teknik sipil itu kan kita yang namanya code itu kan dibuatnya panjang sekali euro code itu kan dibuatnya misalnya euro code itu kan puluhan tahun dibuatnya karena dampaknya itu akan besar sekali teknik sipil itu kita sadar jadi untuk keluar sampai code ya itu di UK belum ada kalau guidelines saya pikir ada ya kalau guidelines satu dua misalnya profesor ternama siapa mengeluarkan semacam guidelines mungkin ada tapi kalau code yang resmi rasanya UK belum ada kalau di negara lain saya kurang tahu tapi yang saya pernah dengar kayaknya pernah saya lihat papernya di China itu ada SHM code kalau untuk studi kalau program S3 pasti ya tapi kalau program master khusus SHM saya justru taunya di UK ada tapi bukan di universitas saya sempat ada di kampus lain kalau gak salah itu di ada di Nickastel kalau gak salah tapi dosennya sudah pindah juga jadi dosen yang director untuk program masternya itu udah pindah ke Twente ke Belanda jadi saya juga gak tahu keberadaan program masternya apakah masih jalan atau tidak cuma yang pasti menurut saya yang pasti adalah kita bukan cuma di UK di negara lain juga ada namanya yang disebut master by research jadi kalau untuk master by research itu bisa fokus risetnya mau tentang apa misalnya mau riset tentang SHM boleh nanti terus dia misalnya yang bersangkutan ngambil mata kuliah-mata kuliah yang sedikit berkaitan misalnya saya juga punya mata kuliah yang terkait dengan structural dynamics dan health monitoring itu bisa tapi untuk sekarang di Warwick kita belum ada master yang khusus untuk structural health monitoring kira-kira itu baik mungkin saya tambahkan saya tambahkan pertanyaannya begini Pak Pak Irwanda state of the art dari SHM sendiri di UK yang dilakukan di universitas itu seperti apa sih Pak karena kalau kita baca paper-paper itu sudah mengarah ke apa namanya artificial intelligence semua gitu ya jadi ada image kemudian di di analisis dan dia bisa mendetek kerusakan atau sebagainya gitu ya nah kalau di UK sendiri bagaimana programannya Pak? ya sudah lumayan luas ya penggunaan AI dan saya yakin teman-teman yang lain Pak Dion juga bisa konfirmasi ini juga sudah sebenarnya berlangsung ya 1-2 dekade ke belakang sebenarnya bukan hal baru buat kita udah baru terangkat ke permukaan iya cuma kalau saya gini kalau mengenai AI ini saya orangnya jujur apa adanya ya mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang lain kalau bagi saya AI dan neural network atau apapun itu ya harum namanya tapi at the end of the day bagi saya cuma non-linear regression aja sebenarnya jadi AI itu secanggih apapun hanya akan bisa sebagus data yang kita punya jadi kan kita butuh data untuk mentrain AI kita ini mathematical modeling ini sebenarnya ya baik lagi non-linear regression aja kita training dengan data yang sebegitu banyaknya ya kalau datanya bagus sih oke bisa kita dapat train dan lain-lain tapi kalau datanya tidak bagus kan percuma jadi baik lagi penggunaan AI terkesan keren tapi saya setuju dengan Pak Dion dan Pak Aksan kita butuh tetap butuh fundamental understanding atau knowledge of engineering yang di belakangnya contoh yang paling kasar seperti ini kalau ada data misalnya jumlah kebakaran di suatu kota dengan jumlah keluarnya mobil pemadam kebakaran misalnya kan itu berbanding lurus jadi kalau orang yang data saintis misalnya tanpa pemahaman di belakangnya bisa aja solusinya ya udah aja saya hilangkan semua mobil pemadam kebakaran karena itu kan berbanding lurus dengan jumlah kebakaran kalau tidak ada pengertian sama sekali kalau pure data saintis jadi saya sih pesannya secanggih apapun AI dan lain-lain tetap masih butuh seperti kata Pak Dion dan Pak Aksan kita orang civil engineering di belakangnya untuk sebagai jembatan mengatikan data ini ke struktur kita dan analisa dan evaluasinya itu sih tapi kalau mohon maaf agak panjang tapi jawaban pendeknya iya sudah banyak dari AI dan seperti itu terima kasih Pak Pak Erwan saya ke Pak Aksan tadi Pak Aksan sudah bilang banyak sekali kadang kita gak mengerti monitoring itu apa jadi ada satu proyek terus diaplikasikan di proyek yang lain padahal belum tentu sama aplikasinya kalau lagi Pak Aksan sekarang kan kita sudah banyak sudah mulai sudah mulai tunnel jadi struktur 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 tunnel nah kalau menurut menurut Pak Aksan itu apa saja sih tantangan bagi kita gitu ya untuk pengaplikasian sistem monitoring ini di Indonesia karena Pak Aksan juga praktisi gitu ya jadi bisa bisa memberi gambaran kepada kita kondisinya itu seperti apa sih sebenarnya di Indonesia gitu ya tantangan tantangan saya yang paling berat itu mungkin sama dengan tantangannya Pak Irwanda gitu ya sama Bang Dion ya mengedukasi owner supaya mau masang instrumen Mas Eko itu benar-benar jadi satu tantangan karena biasanya seperti ini ya biasanya si owner atau pemilik proyek itu akan nanya terus instrumen ini buat apa oh ini untuk monitoring bos gitu kan kemudian dia ngomong oh buat apa dimonitoring berarti ini desainernya nggak yakin nah kalau sudah masuk ke kata-kata seperti itu kan jadi sulit gitu ya tapi biasanya kita berusaha menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami owner owner itu nggak mengerti mengenai bahwa kami sedang mencoba mencari frekuensinya kami cari periode getar yang tertentu kami mau dapat strain-nya dia nggak ngerti yang seperti itu tapi kalau kita memberi mereka bahasa yang mereka mengerti dalam artian begini kenapa harus dipasang oke begini kalau barang ini dipasang akan memberikan keuntungan dalam bentuk apa jika terjadi sesuatu jika terjadi sesuatu maka kita bisa tahu sebelum terjadi kegagalan kenapa karena berdasarkan data proses untuk melakukan perbaikan itu akan besar sekali biayanya terutama karena struktur sudah jadi gitu ya nah itu yang kita beritahu kepada mereka bahwa ini yang perlu menjadi gambaran bahwa pasang dulu kita perlu untuk lihat kemudian konsep kedua kita perlu mengedukasi juga bahwa dengan adanya barang ini mungkin di satu proyek ini tidak tidak memberi keuntungan signifikan terhadap dunia akademis atau dunia instrumentasi tapi kalau misalnya proyek-proyek ini bertambah banyak kita terus lakukan 5, 6, 7, 10 proyek maka tentu saja itu akan sangat berfungsi untuk kepentingan dunia akademis jadi nanti itu proses desain itu akan jauh lebih bagus kita melakukan modeling itu juga akan jauh lebih mudah dengan tentunya biaya yang lebih bahkan lebih murah bisa dibilang salah satu sebabnya kenapa instrumen ini zaman dulunya mahal termasuk langka jadi saat ini mungkin dua tantangan itu adalah tantangan non-teknisnya sementara kalau tantangan teknisnya bisa dibilang bagaimana kita berusaha memetakan memetakan instrumen mana sih yang sesuai makanya mungkin itu sebabnya tidak ada belum ada gitu ya standar yang ngomong mengenai SHM ini karena memetakannya itu betul-betul dibutuhkan state of art kalau saya bilangnya ya bisa digomong itu benar-benar satu state of the art gitu mau menentukannya itu harus lihat kondisinya kebutuhannya jumlahnya apa yang kita mau monitor jadi lebih kepada itu sih sebenarnya Mas Eko oke oke baik mungkin saya kembali ke Pak Dion lagi Pak Dion jadi Pak Dion kalau kalau di Indonesia memang ya kalau untuk jembatan baru sekarang itu ada kita namanya KKJPJ Pak jadi Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan Terowongan Jalan Jadi memang ada beberapa kriteria memang struktur yang masuk atau harus melalui evaluasi atau assessment dari tim KKJPJ jadi memang tidak semua struktur ada kriteria nah di Indonesia semua desain harus diperiksa oleh KKJPJ kemudian apa namanya pada saat mau dipungsikan itu harus dilakukan uji dulu Pak jadi memang ada uji statik kemudian ada uji dinamik nah nanti dari uji dinamik ini akan apa namanya digunakan datanya untuk tadi yang seperti dibilang Pak Irwanda juga di depan karena begitu kita modelkan dan struktur sudah terbangun itu tidak akan sama sebenarnya perilakunya dengan apa yang kita modelkan nah salah satu dari dari apa namanya pengujian dinamik yang kita lakukan itu nanti untuk digunakan sebagai apa ya mengevaluasi model yang ada gitu loh Pak misalnya ada perbedaan dari frekuensinya atau misalnya ada perbedaan dari kekakuannya gitu ya nah kalau di Jepang sendiri bagaimana Pak ininya apa namanya aplikasinya ya aplikasi jadi sebenarnya hampir sama seperti yang tadi Masiko bilang ya jadi biasanya itu ada sebelum diserah terima dari struktur itu misalnya mungkin jembatan panjang itu sebelum diserah terima itu ada beberapa beberapa hal yang harus dipastikan beberapa hal yang harus dipastikan misalnya saya pernah ribat itu di stonecutter bridge itu stonecutter itu di Hong Kong mereka punya staycablenya itu panjang sekali 500 meter saya pikir kalau gak salah 500 meter salah satu yang terpanjang di dunia waktu itu nah karena mereka punya demikian panjang itu sangat fleksibel staycable itu ya sangat fleksibel jadi mereka harus install damper nah damper itu ketika di install oleh kontraktor kontraktor yang bilang ini 2% persen damping ratio-nya itu efektif damping ratio-nya 2% tapi kita orang yang punya jembatan kan bagaimana mereka tahu itu pasti apa enggak nah sebelum struktur itu diserah terimakan kepada operator atau kepada pemilik perlu dilakukan monitoring atau testing dan disitulah dilakukan verifikasi jadi banyak desain aspek itu dilakukan verifikasinya sebelum diserah terimakan nah disitu salah satu bagian dan kalau kita lihat kode kalau misalnya di Jepang jembatan-jembatan panjang kan ada kodenya kode kode desain untuk queen itu ada spesifik dijelaskan bahwa misalnya dalam keadaan kecepatan angin segian itu maksimum win-nya maksimum deformasinya segini nah itu biasanya kita bisa tes di wind tunnel dan wind tunnel yang kita bisa modelkan dan find the element dan so on ya tapi aslinya bagaimana itu kita enggak tahu nah itulah mendasari beberapa upaya untuk melakukan monitoring jadi wind monitoring jadi wind monitoring tadi kita bisa tahu seperti yang di Akashikaikyo tadi kita bisa tahu bahwa asumsi yang kita buat di desain itu yang biasanya sangat konservatif ternyata sangat menolong jadi disini ada apa upaya yang dilakukan oleh designer itu kembali lagi kepada stakeholder tadi stakeholder punya struktur tadi bagaimana mereka menjembatani hal-hal yang mereka tidak ketahui dan monitoring disitu play important role menurut saya saya ke Pak Irwanda lagi Pak Irwanda ini ada pertanyaan dari Pak Sunardi Yusuf jadi untuk tunnel seperti MRT misalnya katakanlah bagaimana SHM untuk monitoring degradasi mutu dari struktur tunnel tersebut misalnya seperti pelakukan kemudian crack linkage ras pada tulangan dan sebagainya mungkin contoh aplikasi di UK mungkin bisa di sharing betul makasih Pak jadi untuk di UK banyak monitoring tunneling dan lain-lain itu jujur didominasi sama Cambridge jadi mereka punya tim yang powerful sekali banyak support dana dari pemerintah dan mana-mana untuk monitoring tunnel dan lain-lain sebagainya meskipun profnya sudah balik ke US ya Prof Kennedy Soga jadi maksud saya ya Prof Soga itu yang bangun dulu nah maksud saya gini jadi kalau di tunnel ya banyak sebenarnya yang bisa dilakukan misalnya monitoring deformasi tekanan pressure dan lain-lain dan ada juga misalnya tunneling menggunakan ya kalau kita mau balik lagi ke AI misalnya AI terus mereka pasang semacam robot yang jalan dengan relnya terus mengambil gambar jadi berdasarkan gambar di otomasi untuk detect crack misalnya jadi bisa juga seperti itu jadi banyak banyak juga yang misalnya acoustic base untuk jadi apa tunnel liningnya dan lain-lain kalau satu sih kalau yang untuk misalnya kalau relasi dengan Indonesia kalau dari kita selain kurang banyak praktisi ya seperti Pak Aksan dan lain-lain kita butuh lebih banyak lagi dan akademisi juga kita butuh lebih banyak terlibat lagi sih seperti tadi Pak Dion sampaikan di Jepang kan kelihatan tuh banyak proyek monitoring dan banyak akademisi yang terlibat di dalamnya kalau kita ya saya bisa sebut sih beberapa nama guru-guru saya misalnya Pak Bambang Prof Bambang Suendro di UGM Prof Bambang Suprobo di ITS Prof Bambang Budiono dan lain-lainnya cuma harapan saya sih ke depan lebih banyak lagi stakeholders yang terlibat jadi semua triple helix atau pentahelix namanya kan berputar di situ ya jadi kalau misalnya dari mahasiswanya sudah di train teredukasi dengan baik begitu sampai di industri dia punya kesadaran awareness yang baik sekali akan pentingnya semua ini dan nanti akan berputar lagi di industri akan kebutuhan terkait dengan akademisi dan seperti itu jadi menurut saya cycle-nya perlu perlu kita mulai itu sih mohon maaf agak muter-muter jadi di mute Pak Eko oke baik terima kasih Pak Irwanda saya kembali ke Pak Aksan lagi ini ada pertanyaan Pak dari Pak Sunardi sorry dari Pak Sunardi Yusuf yang pertama apakah sudah ada jenis instrumentasi yang bisa dipasang pada tiang panjang seperti PWSG CSL atau inclinometer yang umumnya dipasang pada board pile yang pertama Pak mungkin langsung dijawab aja dulu nanti masih ada beberapa pertanyaan ada bisa dan sudah umum mudah jawabnya kalau itu entah dia mau pasangnya untuk mengukur gaya di dalam tiang itu mudah mau mengukur displacement juga kalau dia mau ukur displacement arah horizontal itu bisa semuanya yang susah itu sebenarnya kalau ada sambungan tiang panjang gimana kita bikin supaya sambungannya itu bisa keluar itu lebih ke trick sih tapi prinsipnya ada bisa dan sudah sering dilakukan entah itu tiang panjang beton baja darat laut udah jadi gak ada masalah nah kemudian mungkin pertanyaan tambahannya apakah sudah ada instrumentasi yang bisa memberikan semacam gambar gitu ya kalau misalnya terjadi ada defect di apa namanya di dalam tanah di borepile kita misalnya katakanlah di dalam fondasi kita baik yang panjang maupun borepile gitu ya begitu Pak prinsipnya sih semua data instrument itu kita bisa pakai ya jadi tinggal bagaimana kita melakukan pengolahannya jadi misalnya misalnya kayak strain gauge gitu ya yang tadi kita pakai di dalam tiang kalau misalnya kita tempatkan kemudian ada anomali terhadap strainnya nah disana kita kemudian lihat anomalinya itu apa penyebabnya apakah memang karena terutama pada tiangbor ya kita ngomong tiangbor gitu misalnya kalau misalnya tiangbor ini pembebanannya miring tentunya akan ada bagian yang tertekan kemudian ada yang sedikit tertekan gitu ya yang disini itu relatif lebih tertekan misalnya seperti itu tapi kalau misalnya kita sudah melihat semuanya oke tapi ada sisi yang dimana dia memberikan kita nilai regangan yang terlalu besar gitu ya nah kita juga bisa mencurigai disana itu terjadi kerusakan tapi itu kalau menggunakan instrumentasi tapi kalau borpail mau melihat kerusakan gak usah instrumentasi lah banyak banyak metode pengujian NDT yang lain kok jadi bisa dengan menggunakan pulse echo gitu ya bisa juga dengan menggunakan fast forward transform itu juga bisa bisa juga menggunakan paralel seismik jadi ada banyak metode NDT yang lain saat ini yang lagi favorit yang lagi keren gitu ya penggunaan fiber optik kalau fiber optik itu soalnya datanya bisa menerus nah itu bisa didapatkan kalau si strain jets itu kan kita pasang posisinya pada titik-titik tertentu terhadap kedalaman ya kalau fiber optik kan memang kita dapatnya menerus jadi posisi kerusakan atau juga motor load transfernya itu akan lebih lebih akurasinya lebih bagus tapi tidak lebih presisi bingung saya ngomongnya tapi begitulah akurasinya lebih bagus tapi tidak lebih presisi gitu ya karena itu dua hal berbeda sih sebenarnya oke oke tambahan aja Pak Pak Aksan tadi kan Pak Pak Irwana Pak Irwana kemudian Pak Dion juga sampaikan gitu ya kalau monitoring itu kan ada yang sistemnya periodik gitu ya kemudian ada yang kontinu kalau kontinu itu kan artinya kita pasang instrumentasi yang tertanam di struktur kita gitu ya oke atau dia terpasang secara terus-menerus lah katakanlah ya jadi untuk memonitor perilaku dari struktur nah kalau di Indonesia sendiri untuk fondasi apakah sudah ada Pak itu apa hanya pada saat pelaksanaan saja oke ada beberapa proyek yang kami sudah lakukan dia terus-menerus jadi sebenarnya instrumennya itu keduanya itu tertanam terus-menerus yang beda itu cuma alat bacanya mau yang sudah otomatis ngirimin saya sinyal ke ngirimin saya data ke kantor atau saya harus datang pergi ngambil data manual gitu ya apakah itu ada ada beberapa proyek itu kita sudah lakukan pengambilan datanya sudah otomasi walaupun waktu awal-awalnya gitu ya itu kita mulai lakukan sekitar 2-3 tahun lalu gitu ya waktu awal-awalnya itu proses pengambilan otomasi itu tidak disukai oleh owner malahan jadi kami menawarkan bahwa gak apa-apa Anda melakukan pembayaran dengan model yang konvensional tapi saya pasang otomasi saya gitu kan kemudian dia mintanya enggak deh kalau begitu anggap aja saya tetap bayarnya itu yang konvensional Anda pasang aja yang saya mau disajikan datanya tetap yang konvensional yang model datanya itu per 3 hari gitu tapi setelah dia melihat ternyata datanya itu memberi gambaran yang luar biasa gitu ya dengan model otomasi akhirnya dia cukup suka tanpa ada penambahan biaya waktu itu dan data yang diberikan itu benar-benar memberi gambaran yang luar biasa kebetulan waktu itu proyeknya agak dekat laut ya jadi ternyata ada faktor dari pasang surut itu mempengaruhi proses konstruksi jadinya jadi dia akan lihat oh ternyata ada pasang surut air tanah gitu itu terlihat kebetulan terlihat gitu oke baik pak ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi pak ya kita harus 10 menit lagi mungkin satu satu lap lagi gitu ya satu putaran lagi gitu pertanyaannya nah ini menarik pak Dion ini ada pertanyaan pak Dion jadi kan kalau di Jepang itu kan memang hampir semua apa jembatan panjang kemudian gedung tinggi itu kan dipasang SHM gitu ya nah ini ada pertanyaan jadi pada infrastruktur dan bangunan yang dipasang monitoring system itu apakah data-data hasil pada saat terjadi gempa itu relatif menunjukkan hasil bahwa konsep desain yang selama ini dipakai cukup mengakomodasi atau memadai pak jadi mungkin hasil-hasil dari apa kejadian sebenarnya gempa dengan desain kita gitu pak jadi kalau kita lihat dari aspek desain sebenarnya seperti yang saya bilang tadi tujuan monitoring kan ada dua ya structure integrity sama service ability concern ya dari aspek desain itu biasanya sangat konservatif konservatif jadi safety factor yang tinggi dan perilaku struktur terhadap gempa selama gempa tersebut masuk dalam kategori yang dikodekan atau yang masuk dalam kategori yang diakomodasi dalam kode itu sebenarnya sama hampir bisa dibilang hampir sama jadi we are on the right track gitu ya tetapi in addition to that kita selalu belajar dari gempa yang baru apa jadi ketika kejadian gempa Kobe itu misalnya itu kita belajar bahwa struktur dengan base isolation atau seismic isolation sangat efektif dibanding dengan fixed base structure ya dalam gempa dalam mengakomodasi gempa di jembatan nah karena itu maka akibatnya setelah setelah gempa Kobe maka terjadi boom dalam seismic isolation di jembatan itu satu hal misalnya yang kedua untuk jembatan jembatan bertang panjang itu selalu ada aspek-aspek yang menarik untuk dianalisis dari gempa itu tidak mungkin tidak tidak menjadi haspek yang sangat vital untuk runtuh atau tidak runtuh ya tapi setidaknya itu memberikan feedback yang baru jadi misalnya begini fail safe scenario itu tidak dikenal berapa tahun yang lalu fail safe scenario sekarang itu ada konsep disebut resilience in design seismic design resilience itu bilang begini kalau kita kan kita ada konsep ductility misalnya gitu kan ductility itu tidak jadi tidak selalu populer di Jepang karena apa sekarang tidak terlalu populer untuk struktur yang baru karena apa karena ductility itu allow some damage right allow some damage dan kalau gempanya besar berarti kita allow some damage katanya oke tapi kenyataannya itu apa yang sering terjadi dan sering dilupakan orang ketika terjadi gempa besar misalnya 2011 tohukur kayak gitu ya terjadi satu gempa besar magnitude 9 berapa bulan setelahnya itu ada gempa kecil aftershocks 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 dan struktur yang tadi sudah terpukul dengan gempa besar itu have to restrain restrain these small earthquakes right small aftershock aftershock lagi dan itu menyebabkan ada gejala fatig dalam struktur nah sekarang jadi orang memikirkan saya ingin struktur saya itu resilience saya ingin struktur itu bisa berfungsi dengan baik artinya apa artinya kalau ada gempa oke berfungsi dengan baik tidak rompoh tetapi kita juga setelah kejadian gempa kita juga bisa segera menggunakannya bisa menggunakannya segera atau bisa berfungsi sebagai yang diharapkan nah untuk itu aspek monitoring ini sangat bagus karena memberikan feedback jadi mungkin strukturnya tidak rubuh seperti saya cerita di Yokohama Bay Bridge itu strukturnya tidak rubuh jauh dari rubuh tapi kita jadi belajar bahwa bahwa ada aspek yang tidak unexpected result we get there from monitoring ada structural behavior unexpected structural behavior that we have to anticipate in the future kan kita harus antisipasi di future entah itu dalam kode entah itu dalam bentuk menambah resilience struktur yang tadi demikian juga untuk taifu kita selalu belajar hal yang baru hal yang baru misalnya dulu orang belajar taifu itu sangat konservatif terus ada 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 asumsi bahwa kita tidak perlu sekonservatif itu karena kalau kita tingkatkan sekonservatif berarti kan strukturnya mahal kan ada batas dimana kita bisa bisa mengakomodasi kita untuk beban sebikian harus konservatif untuk sebikian tidak perlu sekonservatif itu jadi lebih meningkatkan efisiensi dan itu lebih menarik dalam segi desain karena kita bisa tailor our structure seperti demikian rupa sehingga structure itu bisa berfungsi atau berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan nah kalau kita lakukan ini simulasi di finite element itu bisa benar kita bisa kita bisa buat apa-apa di finite element any load tapi apakah benar itu kejadian kita bisa tes di wind tunnel kita bisa tes di shaking table tapi kan selalu harus scaling kan kita harus melakukan scaling effect kalau full scale apakah benar seperti itu itu sekali lagi itu monitoring berguna menurut saya mungkin ini agak jumping sedikit pak sayang kalau terlewatkan jadi kan kita bahas jembatan mungkin ini gedung ya mungkin tadi jembatan juga ada sistem aktif kemudian sistem pasif ya juga dijelaskan tapi ada pertanyaan kelebihan dan kekurangannya apa sih pak menggunakan sistem ini oke jadi pasif itu sistem pasif itu berarti kita tidak memasukkan energi yang baru ke dalam struktur jadi itu artinya apa energi yang baru itu misalnya begini kalau saya punya struktur bergetar seperti ini saya bisa kontrol dua cara yaitu saya bisa kontrol loadingnya saya bisa kontrol deformasinya nah pasif sistem itu mengontrol kedua ini sedangkan aktif sistem memberikan gaya yang baru untuk melawan ini jadi kalau misalnya dia bergerak gini kita kasih gaya kita kasih gaya eksternal force to counterbalance the load nah untuk memberikan gaya baru ini kita harus ada sumber energi yang baru nah makanya dalam aktif sistem itu ada misalnya actuator kita pasang actuator jadi kalau gedungnya ke sini bergerak kita lawan nah bagaimana actuator ini bisa memformulasikan gaya tadi dia harus tahu sistemnya dulu untuk tahu sistemnya gimana dia monitor makanya dia pasang sensor jadi ini di real time or split second of real time sensornya ngasih tahu begini loh struktur berdeformasi segini loh deformasinya segini loh dan dari situ dia akan bilang maka kamu perlu gaya counterbalance segini dan counterbalance tadi akan mengaktifat actuator melawannya nah bahayanya apa kalau force ini eksternal force itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan misalnya kalau gempa listriknya mati counterbalance nya gak jalan actuator nya gak jalan berarti active system nya fail jadi robustness of active system itu sangat sangat penting nah tapi kalau untuk jembatan misalnya jembatan active system itu digunakan untuk konstruksi jadi setahu saya sampai sekarang itu mungkin except for pedestrian bridge itu tidak ada active system karena apa resikonya ada ide dulu memiliki active system untuk flutter jadi flutter itu kita kalau dia miring seperti ini yaudah kita beri aja gaya lawannya tapi kemudian orang bertanya kalau ada taifu gaya lawannya itu mematikan mesin yang tadi buat melawan itu terus gimana nah gitu jadi resiko itu tidak sebanding dengan hasilnya tapi dalam pembangunan jembatan misalnya dalam tower itu ya active system itu biasa digunakan daripada pasif karena apa karena kalau kita pakai pasif system kita pasang mesh di dalamnya di atasnya mesh itu kita harus kontrol jadi kalau misalnya strukturnya masih pendek tower tadi kan sepanjang kita membangun tower tower yang masih segini itu natural frequency beda tower yang naik dia makin fleksibel kan naik lagi makin fleksibel nah berarti apa active mesh system itu meshnya itu massanya itu harus kita ganti terus kita ganti mas kita ganti terus kita ganti terus dan itu tidak sangat tidak efektif karena kalau kamu membangun itu itu mengangkat massanya itu lagi susah jadi gunakan active mesh system nah itu dalam saya tadi cerita itu ada di praktik yang sangat lazim untuk aktif untuk long span bridges di Jepang dan juga beberapa negara saya rasa sekarang oke baik Pak Deon sebenarnya menarik menarik untuk melanjutkan diskusi ini tapi terbatas oleh waktu ya saya lanjut ke Pak lanjut ke Pak Irwanda dulu ini menarik Pak Irwanda mungkin ini dari akademisi ini Pak Irwanda ini bagaimana mengatasi kesenjangan kompetensi insinyur didikan kampus Jawa dan luar kampus Jawa wow ini sebagai akademisi bisa bisa memberikan masukan gitu ya harus dikirim ke Pak Irwanda dulu ini kayaknya diskusinya bisa berhari-hari Pak kalau yang ini saya jujur kalau yang ini agak berat ya saya angkat tangan sebenarnya gimana ya kalau saya pikir pada akhirnya akhirnya ini ya akhirnya kalau kita bicara kompetensi akhirnya kita bicara kualitas institusi ya yang ngasih memprovide atau nanti akhirnya ada bicara standardisasi juga misalnya kalau di UK kita ada namanya chartered engineer jadi begitu orang udah lulus pun harus ada atau di Amerika ada PA kan di Indonesia juga kualitasnya saya dengar-dengar sudah mulai ada kan ada Pak sertifikasi ada tapi memang terlalu banyak organisasi kita nah nah itu makanya jadi sebenarnya ya banyak angle yang bisa kita pakai untuk mengadres ini ya bisa dari semacam standarisasi itu misalnya chartered PA atau apapun bisa juga dari distribusi kualitas institusi yang merata se-Indonesia itu juga tantangan yang besar sekali kualitas pengajar dan juga ya ya seperti itu sih mungkin jawabannya bisa dari berbagai macam ini Pak mungkin pertanyaannya gini Pak kita persempit kalau di Indonesia kan untuk mendesain itu kadang-kadang kadang-kadang ya ada beberapa yang tidak perlu sertifikasi gitu ya jadi yang seperti saya bilang tadi sertifikasi di Indonesia itu ada banyak institusi yang mengeluarkan gitu kan ya dan tidak semuanya maksud saya melakukan sertifikasi dengan baik gitu ya kalau di UK sendiri sebelum seorang engineer berpraktek gitu ya dia harus ada sertifikasi dulu atau seperti apa Pak iya jelas jadi kalaupun kita terkadang apa sih dalam artian spesifikasi spesifikasi dari fungsional dalam perusahaan pun misalnya dari perusahaan desainer misalnya dari yang fresh graduate dan lain-lain jadi untuk bisa untuk mendesain ada posisi tentu dimana oh dia harus charter dan lain-lain bahkan saya pun misalnya untuk mengajar saya belum charter sebenarnya di UK dianjurkan sebenarnya jadi sebenarnya saya untuk mendesain dan lain-lain belum tentu ini gitu cuma ya jawabannya gimana ya iya sih Pak jawabannya yang paling singkat mungkin iya kita perlu untuk untuk desain dan lain-lain harus di semacam di asisnya atau QC oleh seorang yang sudah chartered engineer ya ada tuntutan seperti itu mungkin pertanyaan terakhir Pak dijawab singkat aja tadi saya terserahkan dengan budget infrastruktur di UK gitu ya mungkin di Jepang Pak Dion mungkin budget untuk infrastruktur itu lebih banyak ke maintenance ya Pak Dion dibandingkan bangun baru gitu ya nah kalau di UK sendiri Pak tadi ada 88 8 billion pound sterling nah itu sebagian besar untuk new infrastructure atau untuk maintenance gitu Pak jawabannya paling pendek saya gak tau enggak tapi jujur ya saya tidak tau rasio persisnya berapa ya misalnya apakah lebih banyak untuk maintenance atau infrastruktur yang baru jujur saya gak tau oke baik Pak Iruanda terima kasih Pak Aksan ini apa namanya season terakhir ini ini ada pertanyaan nih apakah pemasangan instrumentasi semua pekerjaan geoteknik itu sudah ada standarnya di Indonesia jadi ada kode yang harus misalnya diikuti kita harus pasang ini kalau ada pekerjaan ini kita harus pasang ini gitu ya gak ada prinsipnya gak ada tapi apakah kita punya standar untuk pekerjaan instrumentasinya itu ada misalnya ada standar pemasangan pisometer itu kita punya standar pemasangan inclinometer itu juga punya pemasangan settlement plate itu juga punya jadi sudah ada beberapa instrumen yang ada SNI-nya tapi standar mana yang harus dipasang berapa jumlah pasangnya itu gak ada dalam artian gak pasang pun gak apa-apa berarti kalau gak ada aturan gak ada maksudnya gak ada yang kalau di SNI kita di SNI geoteknik gitu ya 8460 itu ada beberapa pasal yang meminta gitu ya tapi tidak meminta dalam bentuk spesifik bagaimana gitu ya tapi dia ada menyarankan bahwa misalnya galian dalam galian dalam itu perlu ada monitoring dilakukan inclinometer dan pengukuran kair tanah gitu nah itu ada saran itu muncul bahkan kalau untuk galian dalam gedung itu malahan ada batasan-batasan pergeserannya gitu ya tapi kalau untuk yang lain seingat saya gak terlalu spesifik sih tapi memang ada tapi gak spesifik hanya menyarankan lah konteksnya yang ada di SNI kita saat ini oke baik mungkin karena waktu Pak sekarang udah setengah 11 mungkin Pak Dian sudah setengah satu Pak Dian disana ya setengah satu malam jadi menarik sekali saya pun masih menyimpan banyak pertanyaan baik dari peserta maupun pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya masih banyak yang perlu ditanyakan nah mungkin kita akhiri saja apa namanya apa namanya sesi kedua dari lecture cluster geografi transportasi engineering dan infrastructure ini gitu ya jadi kalau saya bisa simpulkan mulai dari Pak Irwanda Lawri bicara masalah pengenalan dari SHM kemudian Pak Dion juga sudah menyampaikan gitu ya perlunya SHM untuk long span bridge kemudian untuk tall building dan juga contoh-contoh aplikasinya sangat banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini kemudian dari segi bioteknik juga Pak Aksan juga sudah sampaikan beberapa aplikasinya di Indonesia dan mudah-mudahan itu menjadi wawasan bagi kita semua yang mengikuti lecture pada malam hari ini nah mungkin untuk terakhir ada yang bisa disampaikan dari pembicara mungkin penutup saja Pak masing-masing Pak mungkin dari Pak Irwanda dulu oh iya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan IMPAD dan semua rekan-rekan yang ada di acara ini atas kesempatannya saya pribadi baik lagi ke misi kedua saya di awal saya berharap akan ada rekan-rekan yang mau berkolaborasi saya sangat terbuka dan saya berharap lebih banyak lagi kolaborasi dan kerjasama yang bisa saya lakukan dengan rekan-rekan di Indonesia itu terima kasih oke terima kasih Pak Irwanda dari Pak Dion oke saya harapannya kurang lebih sama seperti Pak Irwanda tadi jadi kalau kita lihat ini kita ini secara pembangunan infrastruktur sekarang sedang sedang giat-giatnya ini seperti kalau saya flashback ini seperti Cina mungkin 20 tahun yang lalu atau Jepang 30 tahun yang lalu nah dari Amerika 40-50 tahun yang lalu pada waktu itu mereka belum menyadari pentingnya struktural monitoring jadi mereka berharap dari price karena mereka sekarang mereka mengalami bukan kerusakan deterioration pengurangan kefungsi dan sebagainya nah kita tidak boleh mengulangi ini jadi kita harus memulai memikirkan ini jadi mungkin ke depannya akan punya banyak infrastruktur yang besar dan kita harus memulai untuk mengingatkan bagaimana cara menempatkan aspek monitoring dalam struktur itu sebagai salah satu aspek yang penting dalam desain dan itu pertama berarti untuk itu kita punya perlu banyak ahli dan itu pada generasi yang lebih muda untuk mulai belajar disini karena ini juga adalah kesempatan yang terbuka jangan jadi kita sebagai terambat jadi pemain disini jadi bidang ilmu yang sangat terbuka merlukan multidisciplinary collaboration dan ini sangat menarik saya pikir untuk masa depan terima kasih oke terima kasih Pak Dion terakhir Pak Aksan Pak kalau saya terima kasih ya kesempatannya malam ini saya mau ngomong itu semuanya sudah disabet sama Pak Irwanda sama Pak Dio terakhir gitu jadi habis sudah omongan saya tapi pada prinsipnya sih saya berharap bahwa dengan adanya sharing lecture seperti ini gitu ya kita bisa meningkatkan kemampuan kemudian semua orang menyadari betapa pentingnya ternyata sih struktural monitoring gitu ya melakukan instrumentasi itu penting sekali dan itu bisa merubah banyak hal ke depannya termasuk dengan cara kita melakukan desain apa segala macam bahkan kami pun yang sudah bermain sebagai instrument engineering gitu ya misalnya mungkin istilahnya ke depannya akan ada tuh instrumentation engineering gitu ya bahkan kami aja akan terus berusaha mengembangkan apa yang kami punya apa yang di luar pengetahuan kita gitu loh karena banyak sekali sebenarnya asumsi-asumsi yang selama ini kita lakukan dalam proses desain perancangan apa segala macam tapi sekarang itu bisa kita lihat faktanya seperti apa sih jadi kami pun berusaha untuk terus menerus mengembangkan diri karena ya as old saying says gitu ya kalau pada saat orang yang ceritanya ahli sudah berasa ahli sebenarnya pada saat itu kami itu orang paling bodoh di dunia jadi biar kami gak bodoh ya kita belajar terus lah juga teman-teman ikut sampai jam setengah sebelas gitu ya kita terus menerus tingkatkan kemampuan kita dan kita berusaha lihat apa yang beyond saat ini kita mau lihat jauh ke depan the future in front of us paling itu sih thank you Pak Eko oke thank you Pak semuanya sebelum saya menutup acara ini terima kasih Pak Irwanda atas waktunya dan kesempatan dan sharing ilmunya kemudian juga Pak Dion terima kasih juga atas sharing ilmunya juga ya Pak Aksan thank you kita nanti ketemu di apa namanya iLecture series ketiga nanti kita info ipokan lagi saya tutup acara ini karena sudah terlalu malam Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam semuanya selamat malam salam Pak Irwanda aslinya Makassar Pak iya foto-foto dulu ini foto dulu foto dulu nama saya Wanda jadi ya sudah sih Pak sudah ya sudah di dokumentasi oke oke guys terima kasih ya semuanya terima kasih Pak semuanya Pak Mbak Uti terima kasih ya terima kasih Mbak Pak Wayan terima kasih Terima kasih.